Apa kabar, Mbak? Slide saya sudah ada di panitia ya? Nanti bisa ada di... Saya akan tes casting dulu, boleh ya? Silahkan. Oke. Bentar ya. Di sini slide-nya sudah terlihat, Kak? Iya, sudah. Sudah ya? Oke. Nanti kasih abak-abak kodenya ke saya ya, Mbak? Iya. Halo, ada Pak Kartino juga. Salam, Pak. Halo, Mbak Sasti, apa kabar? Baik, sudah lama nggak ketemu lewat virtual. Sehat-sehat, Pak. Sehat gimana? Anaknya yang kedua, laki perempuan ya? Laki, Pak. Laki, Pak. Baru satu bulan, jadi masih huru hara. Masih bisa, sudah bisa tidur? Ya, gitu, Pak. Tidur dua jam sekali ya. Tapi bangun, masih gitu. Alhamdulillah. Tapi sehat ya, sudah naik lagi berat badannya. Iya, Alhamdulillah. Sehat-sehat kemarin yang meniksa satu bulan. Aman-aman semuanya. Acaranya keren banget nih, Bu Eva, Pak Iqbal, Pak Tino. Luar biasa, kluster kesehatan langsung membuat gebrakan dengan acara yang keren banget. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas dukungannya, Bu Sass. Siap. Kita nggak ada MC, nanti langsung ke moderator ya? Langsung, Pak. Jadi selesai lagu nanti, selesai lagu langsung masuk ke ini. Jadi nanti katanya ada dua lagu ya? Lagunya sesuai selera, Pak Iqbal, nanti katanya. Oh gitu? Lagunya keren. Yang disini bisa foto bersama dulu nggak? Boleh. Sudah ada jadwal untuk foto bersama. Saya kira untuk foto bersamanya dulu ya. Oke? Sudah siap? Siap. Tiga. Dua. Satu tahan. Oke. Mau lagi, mau ada gaya lagi atau gimana? Gimana? Ini kayaknya yang... Sekali lagi dong, sekali lagi dong. Ini kayaknya gaya-gaya yang paling bagus ini Mas Walperado ini gaya-gayanya paling bagus. Diarahin sama yang paling gaya aja deh, kita ngikut. Ini apa ya? Kayak gini boleh, gini boleh. Biasanya kalau saya sih. Gini, dua tangan deh boleh. Oke. Boleh. Oh gini, dua tangan gini ya. Oke. Tahan dulu. Oke, tahan dulu. Nanti saya akan inviadrive ya link-nya untuk potong ini. Oke? Teman-teman, apakah sudah siap? Saya akan masuk live ya, bakang lagunya ya. Oke? Iya. Oke. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. selamat menikmati 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 sebagian negara bahkan secara temporer berhasil memperbaiki profil epidemiologinya tetapi sifatnya temporer sementara sebagian negara lain masih terus berkutat dengan profil epidemiologi yang belum membaik WHO mengingatkan kita bahwa pandemi adalah universal issue semua negara harus berjuang dan bekerja sama mengatasinya dan moto yang terkenal adalah no one is safe and who has the same no one is safe until everyone is safe pada kesempatan ini kita berkumpul untuk sama-sama berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait hal-hal yang dilakukan oleh berbagai negara dalam menangani pandemi Saat ini kami akan menghadirkan 8 orang presenter dari berbagai negara yang secara singkat akan memaparkan tentang penatelaksanaan pandemi di negaranya masing-masing. Selain memberi paparan, para presenter juga akan dengan senang hati berdiskusi dengan peserta yang akan dilakukan pada sesi akhir acara. Dengan sharing knowledge ini, kami berharap akan ada masukan penting yang akan membantu kita untuk merancang dan melaksanakan penatelaksanaan pandemi yang lebih efektif dan efisien. Secara singkat, acara akan diawali dengan sambutan ketua I-4, sambutan Wabapak Wamenkes, dan diikuti oleh presentasi 8 presenter dan akan dihadiri oleh tanya-jawab. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kita masuk pada acara pertama, yaitu sambutan dari I-4 sekaligus pembukaan acara webinar yang akan disampaikan oleh Ketua Umum I-4 Ibu Sastia Putri, PhD. Kepada Ibu Sastia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk moderasinya di acara hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke Pak Wamenkes, Dr. Dante Saxono Harbuwono, dan juga semua panelis binara sumber yang ada di sini dan rekan-rekan yang bergabung dalam acara perdana dari kluster kesehatan. Ini betul-betul luar biasa ya. Jadi dalam kepengurusan kali ini, saya nanti sedikit ingin memperkenalkan tentang I-4 dan juga struktur organisasinya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih, khususnya kepada Ketua Kluster dari Kesehatan dan Biomedis, Ibu Eva, yang telah sangat berenergi dan bisa mengadakan acara yang luar biasa bermanfaat. Insya Allah untuk kita semua dan akan membawa kebaikan dengan kita bisa belajar selama dua tahun ini apa saja tantangan dan juga apa saja yang sudah kita pelajari. Tentunya pengalaman dua tahun pandemi ini cukup lama ya. Mungkin dalam minerasi kita ini adalah pengalaman pandemi terlama yang betul-betul banyak ujian dan tantangannya, tapi juga banyak juga akhirat teknologi dan juga breakthrough-breakthrough yang dihasilkan. Dalam kesempatan yang baik hari ini, saya berharap kita semua bisa belajar dari berbagai negara dan dari berbagai benua ya, apa saja yang sudah dikembangkan dari masing-masing kawasan. Dan sedikit saya ingin memperkenalkan tentang I-4. Mohon izin untuk saya share screen. Silahkan untuk di-share. Jadi I-4 sendiri merupakan organisasi yang menaungi ilmuwan Indonesia dimanapun berada. Walaupun banyak anggota kami diaspora, tapi juga kami banyak memiliki anggota yang berdomisili di Indonesia. Saya sendiri alhamdulillah telah diberikan amanah untuk menjadi ketua umum sejak Januari. Dan saya dibantu oleh Mas Bram dari Sweden, yang saat ini posisinya di AstraZeneca di Sweden, dan juga Bendahara Umum, Mas Januari Widakdo yang ada di Taiwan. Dan kami diperkuat day-to-day gitu ya, dalam tiga divisi, yaitu ada divisi media dan publikasi yang menjadi host untuk hari ini. Kebetulan ketuanya juga hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Andi, dan juga wakilnya Mbak Sinta yang organisasi acara ini. Dan juga dari divisi SDM dan divisi kerjasama. Selain itu, IMPAD sendiri adalah organisasi yang menaungi ilmuwan Indonesia dimanapun berada, dan kami membawahi tujuh kawasan. Bisa dilihat di sini, memang jangkauan IMPAD ini sangat global, ada tujuh kawasan. Dan kami memiliki 14 kluster keilmuwan. Ini bisa menaungi berbagai macam interdisciplinary science, termasuk salah satunya acara perdana hari ini dari kluster kesehatan dan biomedis. Selanjutnya, untuk kegiatan IMPAD sendiri, yang kita selenggarakan hari ini adalah I4Talk. Jadi ini memang biasanya tentang acara-acara yang diadakan secara rutin per kluster ilmu atau multidisiplin atau topik-topik yang sangat hangat, termasuk yang saat ini diadakan. Kita juga punya I4Lecture, yaitu minimal sebulan sekali diadakan oleh kluster ilmu dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam negeri. Kita punya forum Cendikia Kelas Dunia yang bekerjasama dengan Kemerikstek Dikti dan BRIN mungkin tahun ini. Itu dilaksanakan setahun sekali dan sudah menjadi tradisi I4 bekerjasama dengan ALMI, dan banyak lagi kegiatan webinar dan diskusi ilmiah lainnya. Selama ke pengurusan yang sebelumnya, kami sudah mengadakan 39 webinar dan diskusi online yang ada. Saat ini bisa diakses semuanya di YouTube I4. Mohon subscribe. Dan tentunya tadi saya sudah sampaikan di ke pengurusan kali ini, ini adalah kegiatan perdana kita. Mudah-mudahan akan banyak lagi kegiatan yang dihasilkan di ke pengurusan kali ini. Selanjutnya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa di media dan publikasi I4, kita banyak mengakukan kegiatan-kegiatan seperti kita ingin nanti memperkenalkan tentang apa sih update-update dari peneliti ilmuwan Indonesia dimanapun berada, memperkenalkan publikasi ilmiahnya, memperkenalkan sains dalam bahasa yang lebih populer, dan juga mempublikasikan berbagai macam kegiatan I4. Jadi jangan lupa follow semua sosmed I4. Next. Dan untuk kerjasama, kita punya divisi kerjasama, dan apabila ingin kerjasama dengan I4 bisa juga akses di website kita dan menghubungi kami dan bisa melihat di tag kerjasama, di situ nanti akan ada link yang nanti bisa diteruskan ke divisi kerjasama untuk kerjasama dengan I4. Selanjutnya. Dan saya sekaligus membuka acara ini dan saya ingin mengajak rekan-rekan yang hadir di sini apabila belum untuk bergabung dengan I4, dan I4 ini bukan hanya milik ilmuwan yang sudah bergelar S3 dan berdomisili di luar negeri. Kami membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk bergabung I4 sebagai ilmuwan muda lulusan S1, ilmuwan madia lulusan S2, dan juga ilmuwan primal lulusan S3, dan domisili bisa dimanapun berada. Apabila ingin mendaftar menjadi anggota, bisa klik atau di screenshot, di sini ada link langsung ke website, ke I4 untuk bisa mendaftar sebagai anggota, dan kami tunggu kendaftarannya, dan juga partisipasinya di kegiatan-kegiatan I4 selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin mempersilahkan, kembalikan ke moderator, dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan dengan ini saya membuka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu Sasti atas sambutannya yang ringkas, namun lugas dan komprehensif, dan memberikan banyak masukan kepada kita semua tentang seluk-beluk apa itu I4. Baiklah, hadirin sekalian yang kami hormati. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dante Saxono, spesialis penyakit dalam PHD. Untuk sambutan ini, kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman dari Ikatan Imbuan Indonesia Internasional yang telah mengundang saya pada hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang utama mengenai penanganan pandemi di Indonesia. Saya tahu ada yang selamat pagi, ada selamat sore, ada selamat siang, selamat malam di berbagai macam belahan di dunia, tapi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sekalian. Teman-teman penanganan pandemi di Indonesia tersepas, jadi bagaimana kita melakukan langkah-langkah strategi untuk melandaikan kurva penularan, wabah, kalau kita ditangani akan menjadi eksponensial tinggi, akan menjadi lebih flat. Dan ini dibutuhkan dengan mitigasi yang penting, dan strategi yang kita lakukan untuk menangani tersebut berpatok pada empat hal utama. Yang pertama adalah deteksi, kemudian terapetik, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Dalam masalah deteksi, kita lihat bahwa meningkatnya tes epidemiologi sebagai screening menjadi sangat penting. Tesnya ada tes epidemiologi, bukan tes persyaratan karena pengen naik pesawat, bukan tes karena ingin ketemu pejabat, bukan tes karena ingin melakukan kegiatan aktivitas yang bersama-sama, tetapi tes epidemiologi, menjadi strategi penanganan pandemi yang penting. Kedua adalah meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak, satu kita kenal sebagai tracing, kemudian survival genomic, yang kita kenal sebagai organom sequencing, di daerah-daerah yang berpotensi mempunyai varian baru, dan penguatan survival di pintu masuk negara. Kemudian yang kedua adalah aspek terapetik, di mana kita mempersiapkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, menjadi teralokasi 30-40% dari kapasitas rumah sakit, sebagai cadangan untuk pasien-pasien yang mungkin nanti akan perlu masuk rawat. pengatatan rasio rumah sakit juga menjadi sangat penting, sehingga tidak semua pasien harus dimasuk ke rumah sakit, tetapi pasien yang perlu saja masuk rumah sakit, yang bisa masuk rumah sakit. Kemudian peningkatan pemanfaatan isolasi terpusat, menjadi pilihan bagi mereka yang tidak perlu masuk rumah sakit. Vaksinasi menjadi salah satu model yang lainnya untuk mengatasi flattering the curve tersebut, karena dengan melakukan vaksinasi, tidak saja kita mungkin bisa terhindar dari infeksi, tetapi yang paling penting adalah mendurunkan angka kematian dari kelompok-kelompok rentan. Yang paling penting dari semua hal tersebut adalah penerapan protokol kesehatan melalui model implementasi PPKM yang kita terus secara dinamis ubah levelnya menjadi level-level yang signifikan. Teman-teman sekalian, protokol kesehatan yang kita terapkan antara lain menggunakan peduli lindungi. Ini mungkin teman-teman sudah mengenal konsep peduli lindungi. Dalam konsep peduli lindungi ini, konsep yang diusung adalah bagaimana protokol kesehatan dengan digunakan teknologi digital memegang kunci penanganan pandemi bagi mereka yang akan masuk ke dalam sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, tempat bekerja, keagamaan, dan pendidikan. Peduli lindungi ini telah diakses lebih dari 60 juta penduduk di Indonesia dan salah satu platform yang saat ini digunakan untuk mengenali bagi mereka yang mempunyai kriteria dan kontak positif kasus dan kontak arat kasus. Itu akan ditandai oleh warna hitam. Ini menjadi salah satu model yang penting dalam melakukan monitoring pasien-pasien itu secara protokol kesehatan. Bagaimana dengan surveillance? Kita tahu bahwa peningkatan kasus varian BA2 sudah mulai terjadi yang paling baru di beberapa tempat, misalnya di Hong Kong, di Korea Selatan, dan di Inggris. Di Indonesia Omikron telah mendominasi dan menggantikan Delta. Kalau teman-teman lihat bahwa BA2 sudah mulai naik, ini warna merah ini adalah BA2, dan total BA2 sekali yang sudah dideteksi kira-kira 8.300an sekuens di seluruh Indonesia, dan ini menjadi santangan yang perlu secara surveillance dan secara klinis diatasi dan didekati dengan model-model yang spesifik. Omikron BA2 ini telah terdeteksi di 19 provinsi di Indonesia, dan terus kita lakukan evaluasi penyebaran dan model spreading-nya. Teman-teman sekalian, Omikron subvarian BA2 memiliki tingkat transmisi yang lebih tinggi dan efektivitas vaksin lebih rendah, namun tidak ada perbedaan klinis dibandingkan dengan BA1. Penularannya sama, keparahannya sama dengan BA1, efektivitas vaksin bisa mengeskip imuniti, walaupun sudah divaksin masih bisa juga terkena, kemudian diagnosis BA2 bisa dilakukan dengan deteksi melalui kit SNIPS tertentu dengan target G-dilation 6970, dan BA2 tidak dapat terdeteksi dengan S-GTF dengan Dilation 6970, tapi menggunakan SNIPS spesifik. Dan kejaraan klinis dari BA2 ini tidak ada perbedaan mencolok dengan kejaraan klinis dari BA1 dengan BA2 di Afrika Selatan. Tren kasus, kita lihat bahwa di semua tempat di Indonesia untuk Omikron yang warna merah ini sudah mulai menunjukkan penurunan, kemudian angka rawat rumah sakit juga sudah mulai menurun, kemudian meninggal harian juga sudah mulai melandai, sempat meningkat sedikit, kemudian sekarang sudah mulai agak menurun, kemudian intensif kasus harian juga sudah mulai menurun. Tren kasus harian yang kita amati di beberapa tempat juga sudah mulai menurun, yang tadinya naik secara nasional diperlihatkan bahwa tren kasusnya sudah mulai menurun, begitu juga perawatan di rumah sakit. Teman-teman sekalian, vaksinasi di Indonesia meliduki peringkat keempat berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi. Dalam dosis pertama sudah sekitar 193 juta orang, mungkin sekarang sudah sampai 200 juta orang yang tervaksinasi pada dosis pertama. Dan kita harapkan vaksinasi ini akan mencapai angka 70% pada bulan Juni sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Dari 360 juta dosis vaksin telah disuntikkan, 56% dari total populasi Indonesia telah menerima vaksin lengkap. Jadi 56% telah lengkap, dan mudah-mudahan nanti 70% vaksinasi lengkap akan tercapai pada bulan Juni 2022. Beberapa target cakupan vaksinasi perlu dikejar berdasarkan indikator PPKM. Ini adalah provinsi yang sudah mencapai angka 70% vaksinasi, 15 provinsi sudah mencapai lebih dari 70% dari dosis kedua total, tapi baru 10 provinsi yang masuk dosis lansia lebih dari 60%. Kenapa lansia ini penting? Karena lansia menyebabkan angka kematian. Pada kelompok lansia yang kemudian terdeteksi positif dan belum mendapatkan vaksinasi lengkap, kebanyakan mereka akan masuk ke dalam rumah sakit, yang akan mempunyai fatality rate yang meningkat, yang besar. Teman-teman sekalian, 53% anak mendapatkan vaksinasi lengkap berdasarkan atas dosis pertama dan kedua yang digambarkan ini dan 14 juta sudah mendapatkan dosis booster. Ini perkembangan vaksinasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dari segi terapetik, tren rumah sakit menurun pada beberapa sehari belakangan ini dan tren tersebut mudah-mudahan akan terus menurun sehingga kita akan mencapai beban yang tidak terlalu tinggi di rumah sakit. Data kumulatif menunjukkan bahwa gejala pasien COVID-19 yang tanpa gejala asimptomatik dan gejala ringan lebih banyak yang masuk dibandingkan dengan yang gejala sedang maupun berat serta kritis. Terapi oksigen juga sebagian besar tidak diperlukan pada pasien-pasien tersebut sehingga kebutuhan oksigen menjadi lebih kecil. Dari 12 ribu lebih kasus pasien yang meninggal di rumah sakit, 50% memiliki comorbid, 56% diantaranya adalah lansia, dan 70% mereka yang belum divaksinasi lengkap. Jadi tiga hal yang penting untuk melakukan penurunan fatality rate adalah menekan comorbid, mereka yang comorbid harus berhati-hati, kemudian berhati-hati pada kelompok lansia, dan melakukan vaksinasi yang lengkap. Ini adalah panduan klinis yang kita berikan kepada teman-teman sejawat di Indonesia dalam langkah menurunkan risiko kematian bahwa pasien lansia, form morbid, dan belum divaksinasi perlu diobservasi secara ketat, diawali dengan screening di jawat darurat, dilihat saturasi oksigennya, dilihat kelompok resikonya, kemudian dievaluasi perkembangannya. Tujuan perawatannya adalah terus mengatasi ini supaya fatality rate-nya menjadi lebih kecil, jadi kelompok comorbid tersebut diidentifikasi secara lebih spesifik, sehingga pasien-pasien menjadi lebih terkendali dengan baik. Ketersediaan obat COVID-19 terus memadai, belum perlu didorong distribusi merata, terus didorong untuk melakukan distribusi merata di seluruh Indonesia, dan ini distribusi obat-obat yang dibutuhkan untuk antiviral, multivitamin, kemudian... anti-interleukinam inhibitor yang sudah kita distribusikan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada saat kita mengharapi Delta, kita pernah mengalami kekurangan oksigen. Di atas bantuan beberapa kolaborator yang berkontribusi dari berbagai macam stakeholder, saya ucapkan terima kasih. mereka adalah anak-anak muda di Indonesia yang kemudian dari berbagai macam bidang, yang kemudian bersatu, memberikan kolaborasi original dalam bentuk bantuan dana untuk memberikan oksigen dan memberikan oksigen konsentrator. Dan kita mendapatkan lebih dari 18 ribu oksigen konsentrator waktu itu karena kekurangan oksigen liquid yang pasokannya memang sangat sedikit dibandingkan dengan tingkat produksi secara nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia yang telah berkontribusi di dalam penanganan kasus Delta ketika itu. Tapi kelihatannya saat ini kebutuhan oksigen di tempat kita masih mencukupi dan mudah-mudahan akan terus berkembang lebih baik. Hal yang kita lakukan untuk model terapi yang dilakukan akibat di A2 yang sekarang berkembang tersebut adalah bagaimana mengatasi kasus-kasus yang tidak dirawat di rumah sakit yang ada di komunitas. Yaitu salah satunya dengan menerapkan telemedicine. Dengan menerapkan telemedicine maka jangkauannya sudah lebih dari 1 juta orang setiap tanggal 16 Februari 2022 dan mereka menerima paket obat dengan menggunakan telemedicine. Begitu mereka terdeteksi dan teridentifikasi berhasil sekalian or record angka laboratoriumnya mereka akan langsung dikirimi whatsapp. Jadi whatsapp tersebut mereka bisa menghubungi sentral untuk mendapatkan konsultasi gratis dan selama berkonsultasi gratis akan mendapatkan obat gratis. Sedien ini sudah diterima cakupannya yang tadinya hanya Jawa dan Bali telah diperluas di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Di luar Jawa dan Bali juga terus diupayakan supaya mereka tetap bisa terlayani dengan baik dan ini adalah sumbangsi juga dari beberapa teman-teman yang tergabung dalam startup-startup tersebut sehingga inilah bentuk peran aktif dari teman-teman yang tadinya membantu dalam bentuk oksigen kali ini membantu dalam bentuk telemedicine. Bicara mengenai G20 bahwa strengthening global health architecture menjadi bagian utama yang paling penting di dalam sistem kesehatan di Indonesia dan kita mengangkat tiga priority issue yaitu building global health system resiliency kemudian harmonizing global health protocol standard dan expanding global manufacturing research hubs and for pandemic prevention preparedness and response. Ini akan menjadi agenda di dalam strengthening global health architecture yang akan disengarakan sebagai bagian dari bentuk kegiatan di mana Indonesia berkindah sebagai presidensial G20 untuk bidang kesehatan teman-teman pesan saya kepada teman-teman Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia baik secara langsung maupun secara langsung melalui rekomendasi kebijakan hingga manajemen program yang bisa diakses kita set membuka peluang untuk terus kita bisa berkomunikasi dan melakukan interaksi secara kontinu dan secara aktif kemudian kita bergerak bersama Kemenkes dalam melaksanakan transformasi sistem melalui pilar-pilar kesehatan yaitu kita punya pilar layanan primer nanti kapan-kapan akan saya ceritakan model pilar ini pilar layanan rujukan ketahanan kesehatan penggian kesehatan SDM kesehatan dan teknologi kesehatan termasuk dalamnya digital dan bioteknologi serta saya pesankan bahwa kontribusi penguatan Presiden SLG20 tidak lepas dari teman-teman sekalian Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk mempromosikan ini khususnya dalam hal penataan asistektur kesehatan global secara menurut mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik baik komunikasi Kementerian Kesehatan dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia sebagai ikatan ilmuwan Indonesia Internasional untuk saling mengisi dan saling memberikan kontribusi aktif untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang Indonesia kuat Indonesia tumbuh Indonesia tanggung terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik demikianlah tadi sambutan dari Bapak Wakil Benteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dr. Dante Saxono SPPD PhD terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Dante atas waktu dan sambutannya ada beberapa hal yang penting yang tadi disebutkan bahwa saat ini Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk menangguh lagi pandemik ini dan diantara yang dilakukan adalah melakukan surveillance secara ketat melakukan penatelaksanaan secara efektif dan efisien melakukan tindakan vaksinasi dan sebagainya dan ada beberapa poin yang penting yang bisa kita dapatkan diantaranya bahwa vaksinasi secakupan vaksinasi di Indonesia saat ini merupakan nomor empat di dunia yang terbesar di dunia kemudian untuk kita mengurangi case fatality rate yang ada kita perlu memberikan fokus kepada tiga golongan yaitu golongan comorbid golongan yang lansia dan mereka yang tidak melakukan vaksinasi dan hal yang paling penting yang disampaikan bahwa kita semua berusaha untuk melakukan upaya untuk melakukan penekanan terhadap flattening the curve jadi ini adalah merupakan tujuan dari semuanya dan sekaligus tadi juga Pak Wamenkes memberikan pesan kepada Ikatan Ilmuwan Indonesia International untuk terus secara aktif di dalam pembangunan kesehatan terutama di dalam menatasi pandemi saat ini terima kasih Bapak Wakil Penteri Kesehatan selanjutnya hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia sebelum kita lanjut kepada acara panelis kita akan melakukan sesi foto bersama kami persilahkan dari tim IT untuk mengkoordinir acara sesi foto bersama ini silakan oke teman-teman dipersilahkan untuk open cam sudah 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 pada open semua oke disini ada tiga slide ya saya tidak tahu di posisi di mana nanti saya akan capture satu satu ini slide pertama pertama ya tiga dua satu oke slide dua slide tiga oke ini sekali lagi di slide pertama ya karena ini hanya yang open kenya tidak terlalu banyak open jadi saya di di slide pertama oke tiga dua satu sudah baik terima kasih dari tim IT yang sangat luar biasa mendukung kegiatan ini hadirin dan hadirin sekalian peserta webinar ikatan ilmuwan Indonesia Internasional yang kami muliakan kita akan segera masuk kepada acara inti yaitu pemaparan materi tentang penatelaksanaan pandemi di berbagai negara saat ini sebelum kita masuk kepada materi inti perkenankan saya untuk memperkenalkan delapan orang presenter yang tentunya merupakan tokoh-tokoh yang qualified dan memiliki latar belakang dan pendidikan dan pengalaman yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing kita memiliki yang pertama dokter Eva Swartana dokter Eva Swartana dari Department of Obstetric dan Ginekologi McEale University Kanada kemudian yang kedua kita akan mendengarkan presentasi dari dokter Dian Kusuma MPH SCD dari Imperial College London kemudian berikutnya kita akan kita akan juga mendengarkan pemaparan dari Indra Rudiansya Indra Rudiansya ini merupakan researcher di Bio Farma dan saat ini adalah merupakan DP DPL student in the General Institute University of Oxford kemudian yang berikutnya lagi kita akan mendapatkan pencerahan dari Cortino Sukocho dokter Tino Sukocho beliau ini adalah Direktur Predoktoral Intern Program di University Leonis United States of America dan berikutnya kita akan mendapat juga masukan dari Ibu Derry Wijaya Ibu Derry Wijaya ini merupakan assistant professor di Computer Science Boston United States of America dan selanjutnya kita akan dapatkan juga pemaparan dari Dr. Ahmad Fuadi Dr. Ahmad Fuadi ini merupakan post-doctoral scientist di International Agency for Research Cancer WHO di Perancis dan berikutnya pemateri berikutnya adalah Bapak Mohamed Arshad Shubu Bapak Muhammad Arshad Shubu ini merupakan staff mengajar atau lecturer pada Department of Nursing University of Sarja United Arab Ingrads dan selanjutnya yang terakhir kita akan mendapatkan pemaparan dari Dr. Siti Nadia Tarmizi Magister of Epidemiology Sekretaris Dijian Kesehatan Masyarakat dan sekaligus Menjabat Jurubicara COVID-19 Kementerian Kesehatan RI baiklah hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan kita akan masuk kepada sesi yang pertama sesi yang pertama ini akan dipresentasikan oleh Dr. Eva Suartana MSC PhD Dr. Eva ini merupakan Ajang Profesor pada Departemen Obstetric dan Ginekologi McGill University Kanada dan beliau akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik judulnya Living with COVID-19 Canada Experience Silahkan untuk Bu Eva Terima kasih Dr. Iqbal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam untuk para peserta pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dari Ibu Sastia Ketua Umum I4 terima kasih atas segala dukungan untuk acara kami perdana hari ini juga yang kedualah untuk Bapak Andi Arsana dan tim dari tim acara I4 terima kasih banyak atas dukungan IT support dan media untuk berlangsung acara hari ini dan juga khususnya untuk Dr. Iqbal sebagai tim koordinator acara I4 Talk untuk kelas terkegiatan kedokteran dan kesehatan perdana kali ini terima kasih untuk Dr. Dante Saksono Bapak Wamenkes Indonesia saya juga ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan yang sangat padat dan informatif tentang penata laksanaan COVID-19 di Indonesia mudah-mudahan acara hari ini datang ke panelis dari teman-teman I4 di berbagai bahan dunia bisa mendatangkan maaf maaf bagi kita semua saya akan share screen jadi sudah disebutkan oleh tadi oleh Pak Iqbal jadi kegiatan hari ini adalah dikoordinasi oleh kluster medicine health and biotechnology I4 dimana saya menjadi koordinator diamanahkan sebagai koordinator kluster dibantu oleh deputi koordinator kami adalah dokter Dian Kusuma dari Imperial College dan ada beberapa kluster di sini bisa dilihat kami memiliki kluster biotechnology dentistry digital digital health medicine nursing and midwifery and public health serta ada media and activity harapan kami besar harapan kami adalah dengan kick off acara hari ini kami mengajak teman-teman yang belum bergabung di kluster medicine health and biotechnology I4 untuk segera bergabung insya Allah kami akan ada banyak kegiatan yang dengan dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan teaching research and community involvement untuk teman-teman di dunia ya tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai bahan dunia mari kita bersama-sama untuk membangun Indonesia dari berbagai belahan dunia entah itu dari kontribusi dalam bidang penelitian atau pendidikan untuk living with COVID-19 in Canada jadi Kanada itu sampai saat ini pada saat di-announce sebagai pandemi COVID pada tanggal 13 Maret 2020 sampai saat ini di Kanada sudah tercatat 3,4 juta penduduk Kanada yang positif COVID bisa dilihat di sini kurvanya ini dari kurva awal Maret kita sudah memiliki mengalami berbagai gelombang ini dianggap gelombang yang keempat pada bulan Desember dan Januari lalu Alhamdulillah sudah reda jadi memang COVID ini kita semuanya belajar belajar bersama seluruh dunia orang belajar bersama waktu awal kita pikir COVID akan selesai dalam satu tahun mungkin ternyata dua tahun saat ini kita masih di gelombang keempat atau kelima seperti dokter Dante menyebutkan sudah ada varian baru dari Omicron jadi entah akan ada varian baru apalagi di masa akan datang tapi mudah-mudahan dengan ada vaksinasi kita bisa lebih terkontrol dan we really at the end of the tunnel di Kanada sendiri angka kematian COVID itu mencapai 1,1% 37 ribu orang meninggal karena COVID dengan angka recovery-nya tinggi lebih dari 90% untuk tata laksana di Kanada khususnya provinsi Quebec seperti pada umumnya di seluruh belahan dunia saya pikir yang utama itu adalah physical distancing penggunaan masker cuci tangan mencegah kontak sebisa mungkin lalu untuk di Kanada sendiri kita memiliki 4 color coded alert dimana pada level 1 atau vigilance itu artinya hanya diperlukan basic measure untuk kontrol COVID kontrol pandemi lalu pada level 2 itu early warning dimana ada strengthen basic measure misalnya ada batasan untuk jumlah orang yang bisa berkumpul di suatu kegiatan untuk level ketiga itu adalah moderate level dimana intermediate measure sudah dilakukan misalnya ada restriksi atau closure di public places level keempat ini maximum alert itu lockdown jadi semua kegiatan di stop kecuali essential activity bagaimana faktor yang digunakan untuk mengguidance pemilihan level alert ini jadi mereka berpatukan pada tiga isu yaitu epidemiological situation bagaimana trend COVID apakah peaking atau sudah terkontrol lalu yang kedua adalah transmission control dan yang ketiga adalah health care system capacity jadi saya ingat pada saat bulan Desember lalu COVID peaking karena adanya Omikron jadi waktu awal kegiatan masih berlangsung seperti biasa jadi masih zona kuning level dua tetapi begitu kapasitas rumah sakit mencapai maksimal itu dilakukan lockdown jadi patokan utamanya sebenarnya adalah sistem health care sistem capacity begitu hospital capacity maksimum kita lockdown dan situasi dipantau kembali Alhamdulillah saat ini sudah fase kuning kembali level dua untuk COVID testing seperti di berbagai negara juga priority testing untuk PCR test saat ini difokuskan untuk health care and social service workers juga ada priority people misalnya pasien-pasien dengan comorbidity atau pasien lansia lalu untuk COVID testing di sekolah jadi sistem sekolah di Kanada setelah terjadinya COVID ini ada tiga ada yang fully in person seperti di provinsi Quebec sejak dua tahun terakhir anak-anak full masuk sekolah seperti biasa di beberapa provinsi lainnya itu ada hybrid ada online school dan juga ada in person ada juga yang masih totally online school jadi untuk Quebec provinsi karena kita in person schooling itu sudah dilakukan rapid test at school pada student yang memiliki gejala dan juga setiap student itu diberikan bekal rapid test untuk bisa dilakukan di rumah dengan tujuan orang tua memastikan pada saat anak sekolah itu tidak ada gejala ataupun kalau sudah ada gejala di tes dulu hasilnya negatif baru boleh masuk sekolah demikian juga untuk rapid test sendiri ada juga kebijakan untuk company dan pekerja yang jelas untuk rapid test result self-reporting ini sangat di advocate untuk seluruh masyarakat bagi yang mereka melakukan rapid testing karena di di Kanada itu lebih policing itulah self-isolation kecuali memang ada gejala berat mereka call 811 special number untuk COVID nanti akan ada registered nurse yang akan meng-advise apakah mereka harus ke klinik atau ke rumah sakit atau cukup isolasi mandiri di rumah untuk vaksinasi di Kanada sendiri angka cakupannya sudah sangat tinggi bisa dilihat di sini untuk Kanada seluruhnya itu yang sudah mencapai one dose vaccination itu 84% dan second dose itu 80% dan yang tertinggi bisa dilihat di sini adalah provinsi Newfoundland and Labrador tapi in general on average itu 70% and above dan di Kanada juga kami menggunakan vaksin passport jadi untuk mereka yang sudah fully vaccinated itu diberikan kita bisa download up untuk memasukkan bukti vaksinasi kita dan vaksin passport ini digunakan untuk traveling untuk bekerja dan juga untuk memasuki fasilitas-fasilitas publik umum challengesnya challenges di Kanada mungkin juga sama dengan berbagai belahan dunia yaitu adalah hospital and healthcare professional capacity sudah saya sebutkan tadi jika hospital and healthcare capacity sudah maksimum kita lockdown dan ini juga menimbulkan berbagai masalah karena dengan adanya pasien COVID otomatis pasien surgical terjadi kemandekan ada backlog untuk pasien-pasien yang sudah terjawab untuk surgery untuk operasi ataupun sekedar layanan klinis biasa mental health juga mental health problem on the rise begitu banyak begitu COVID masuk pasien waktu awal kita lockdown itu begitu banyak masalah mental health dari anxiety depression itu meningkat angka kekerasan rumah tangga juga meningkat jadi pelayanan begitu banyak sekarang sudah di sejak awal pandemi sudah diberikan fasilitas untuk mental health service free access entah itu dalam bentuk online call ataupun telemedicine untuk bisa berkonsultasi tentang masalah kesehatan mental indigenous Kanada juga memiliki teritori yang cukup luas untuk indigenous jadi bagaimana me-reach out yang meng-cover masyarakat indigenous yang tersebar di berbagai teritori di Kanada itu juga cukup merupakan challenge di awal tapi alhamdulillah masing-masing provinsi memiliki kolaborasi dengan komunitas indigenous karena mereka juga memiliki sistem kesehatan yang tersendiri alhamdulillah mereka sudah ter-cover economic impact itu juga besar karena bisa dibayangkan berbagai macam perusahaan kecil yang harus tutup dengan adanya lockdown pemerintah Kanada memberikan stimulasi ekonomi dalam bentuk support entah itu untuk individual yang mengalami PHK karena perusahaannya tutup akibat COVID ataupun juga stimulus untuk perusahaan-perusahaan kecil agar mereka bisa survive advantages dari COVID yang saya pikir adalah terjadinya transformasi kultur of work yang begitu besar dan itu mendunia jadi orang dipaksa untuk berubah dari tadinya bekerja di kantor orang diubah sekarang bisa bekerja di rumah dan rupanya positive response dari para pekerja karena seperti di McGill sendiri pool terakhir itu memang staff menginginkan at least balance ratio between work from home dan work from office jadi ada perubahan kultur kerja yang besar virtual meeting conferences networking semua jadi dunia itu tanpa batas dengan adanya virtual meeting dulu kita conference harus traveling spending a lot of money on travel sekarang semua conferences bisa dilakukan secara virtual jadi secara networking itu sangat efisien ini contoh saja ini saya membimbing student dari berbagai teritori ada dari Quebec dari Vancouver dari Singapura semuanya bisa dengan mudah terfasilitasi dengan media-media platform online daily health juga menjadi satu solusi untuk pelayanan selama di masa covid karena orang takut untuk datang ke rumah sakit ataupun memang karena kapasitas klinik difokuskan untuk pasien covid sehingga layanan telehealth itu menjadi prioritas utama jadi saya akan selesai dengan slide ini dengan penutup bahwa diskusi yang menjadi hangat saat ini di Kanada adalah lifting covid restriction karena tadi kita lihat kurvanya sudah menurun di berbagai provinsi Kanada sudah merencanakan lift up covid restriction jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah it's the right time to go back to normal karena seperti di sekolah-sekolah sudah disarankan tidak perlu pakai mask tapi rupanya orang masih tidak confidence masih banyak menanyakan apakah keep the mask this is something for our discussion terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Eva atas pemaparannya yang sangat lugas jelas dan komprehensif ternyata persoalan yang dihadapi di Kanada juga sama dengan yang kita hadapi di Indonesia saat ini jadi di Indonesia juga pemerintah itu sementara memperkembangkan apakah kita sekarang itu akan kembali back to the normal atau tidak pemaparan Dr. Eva tadi itu menjelaskan secara singkat bahwa di Kanada juga sendiri itu dalam day-to-day penata laksanannya itu mereka mendasarkan pada risk stratifikasi dimana risk stratifikasi di bagian atas empat ada hijau kuning coklat dan merah itu sesuai dengan kondisi epidemiologi transmisi kontrol dan healthcare capacity dan yang juga menjadi fokus di sini bahwa pandemi ini membawa beberapa keuntungan dan beberapa kerugian juga diantaranya keuntungannya itu adalah kita itu mengalami perubahan kultur kita mulai bisa menggunakan work from home dan melakukan kegiatan konsultasi lewat telehealth saya kira inilah pembaparan dari Dr. Eva tadi terima kasih mungkin kita menunggu nanti ses kita tidak jawab ya Dr. Eva baik sebelum kita masuk kepada sesi yang kedua kami mengingatkan kepada peserta bahwa sekiranya ada pertanyaan yang diajukan bisa silahkan dituliskan di chatbox yang tersedia baiklah hadirin dan hadirat sekalian yang kami melihatkan kita akan masuk kepada presentasi yang kedua dan presenter yang kedua ini adalah Bapak Cortino Sukojo DSS MMSC PhD FACP Pak Cortino ini saat ini merupakan Direktur Predoktural Implant Program College of Dentistry University of Ileonis United States of America dan beliau akan membawakan sebuah topik yang tidak kalah menariknya juga yaitu COVID-19 Management in the United States of America kami persilahkan Pak Cortino oke terima kasih Dr. Iqbal atas sambutannya dan terima kasih juga kepada Dr. Eva dan rekan-rekan wanita yang lain oke let me share video saya presentasi saya oke karena saya cuma hanya punya waktu 10 menit jadi saya akan hanya akan menyampaikan mostly fokus kepada penanganan COVID di kampus dan juga di hospital karena jadi supaya saya bisa share apa yang kami lakukan di sini oke seperti kita lihat kita sudah mengerti ya mengalami masa-masa yang menakutkan dan juga sebenarnya lucu juga beberapa tahun yang lalu dimana pada waktu pertama kali terjadi shutdown di Amerika semuanya langsung geger kita sampai ada pernah mengalami tidak adanya tidak adanya barang seperti bukan makanan malahan toilet paper which is something very interesting di Amerika toilet paper kita sampai tidak ada di toko-toko seorang sampai panik saya juga ngerti kenapa orang sampai panik Amerika panik karena tidak adanya toilet paper oke and this is the way people shopping dan kemudian seperti Ibu Eva katakan bahwa ternyata kita juga sudah dengan adanya pandemi ini kita mengalami berbagai macam cultural difference kita mengalami cultural difference bagaimana kita berbelanja everything is mostly online dan kalaupun kita ke toko itu sekarang ini seperti Anda lihat semuanya dilindungi dengan sekat-sekat dan kemudian juga caranya kita mengajar caranya kita meeting you know dengan zooming ataupun nanti in the future kita juga akan meeting dengan menggunakan virtual reality in the virtual room level that I think that technology is coming too oke kemudian ini slide saya yang saya gunakan dua tahun yang lalu pada waktu 2020 seperti Anda lihat di sini Amerika always try to be the best in the world mereka number one yang mengalami masalah COVID pada tahun 2002 dan kemudian 2021 2021 juga masih Amerika masih Amerika problemnya one of the largest dan interesting ini kemarin malam saya pada waktu mempersiapkan presentasi ini ternyata saya lihat lagi dari John Hopkins datanya ternyata Amerika tidak lagi menjadi nomor satu mungkin pasti kecewa orang Amerika di sini karena ternyata sekarang sudah sepertinya bergerak ke Asia saya juga tidak terlalu mengerti ini kenapa Korea South Korea number one disusul dengan Vietnam dan Amerika sekitar satu seolah saya scroll down lagi ada di situ dan kalau kita lihat based on the states saat ini yang paling banyak adalah West Coast yang managet karena understandable karena di Los Angeles ada so many people di sini di West Coast area oke dan kemudian juga mengenai regulasinya sendiri di Amerika itu ada dua aturannya ada federal laws ada state laws oke the federal laws itu adalah ya you know saya hanya saya hanya memberikan beberapa contoh jadi federal laws itu bisa mengkontrol hal-hal yang bersifat umum oke yang berlaku untuk seluruh Amerika jadi misalnya public transportation airline strain di sini kita masih federal laws masih mandate bahwa kalau kita masuk ke bus ataupun masuk terbang kereta api kita tetap harus memakai masker oke dan kemudian masuk federal bidding kita juga mesti masuk masker sedangkan state law state law itu artinya itu hanya berlaku di state-state masing-masing di sini misalnya sekarang ini sejak beberapa minggu yang lalu state of Illinois itu sudah lifting mengenai penggunaan masker untuk indoor oke jadi sebelumnya kalau kita ke restoran ataupun ke lokal event semuanya mesti masker indoors sekarang ini sejak beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 3 minggu lalu semuanya sudah di lifting jadi semuanya kalau anda jalan-jalan itu semuanya anda tidak perlu memakai masker lagi however di tempat kami sendiri karena kami adalah di healthcare institution jadi kita kalau masuk rumah sakit masuk ke college of dentistry kampus itu kita masih tetap harus memakai masker ini saya akan kasih beberapa contoh apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu 2 tahun yang lalu dimana pada waktu itu kita semuanya melakukan screening secara ketat karena pada waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya melakukan screening secara ketat dimana semua pintu dijagain dijaga make sure semuanya di check temperature kemudian mereka harus ngisi form dan segala macam dan sekarang ini sekarang sudah tidak ada lagi jadi sekarang ini sudah levelnya sudah direndahkan dan ini juga seperti yang anda lihat front desk juga sudah berubah dulunya tidak ada plexiglas sekarang semuanya sudah dipasang plexiglas kemudian sama juga registrasi di kampus saya dan di hospital juga sama semuanya seperti ini dan kemudian seperti yang anda lihat juga ruang tunggu semuanya dikasih XXX sekarang ini mungkin karena walaupun orang tidak berhenti tapi masih belum dicabut tapi sekarang sudah lebih tidak terlalu cautious seperti ini dan kemudian kemudian juga elevator-nya semuanya tanda-tandanya masih ada kita masih pakai dan masih strongly encouraged for people per elevator oke dan kemudiannya ini seperti yang anda lihat ini adalah tempat ruang-ruang tunggunya kita masih XXX tapi sekarang sudah tidak ada tapi masih di space aturan-aturan aturan-aturannya masih ada kalau kita ruang tunggu di hospital juga sama ruang tunggu di hospital itu masih you know dan mereka mengaturnya itu masih masih berjarak tidak tidak sebanyak sebelum seperti sebelum sepadat seperti sebelum COVID walaupun sekarang sudah mulai dilonggarkan oke seperti yang anda lihat disini anda lihat kita masih banyak spacing masih banyak spacing walaupun pasiennya sekarang sudah banyak oke kita tetap aja orang mungkin juga culture daripada pasien itu sendiri juga mereka sudah terbiasa dengan 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 spacing jadi pasiennya datang juga mereka terbiasa untuk memilih tempat duduk yang you know dimana tempat duduk yang ada kosong jadi tidak ada duduk persis di sebelah pasien lain dan juga pada waktu anda ke public transportation the same thing anda tu you know kita selalu cautious kita selalu memilih untuk you know mencari tempat yang kosong kemudian student launchnya student launchnya sendiri juga sudah dirubah sejak ada COVID ini dimana dulunya orang bisa makan bersama-sama sekarang ini sekarang you know diminimasi sehingga orang hanya makan cuma saat satu meja cuma hanya bisa maksimum dua orang dan juga arahnya juga you know kayak kereta api facing one way oke kemudian mengenai kliniknya sendiri klinik sendiri itu sekarang sudah sudah berubah kita sejak sebenarnya kalau FKG disini sejak tahun tiga bulan setelah COVID itu setelah COVID itu kita semua sekolah sudah masuk oke semua sekolah sudah masuk tapi pada waktu itu masih banyak banyak perencanaan 50% sekolahnya per grup klinik pre-kliniknya per grup tapi saat ini semuanya sudah back to normal semua pergiatan pre-klinik semuanya sudah normal semuanya oke nanti hari Senin ini satu grup satu kelas semuanya akan berada dalam satu ruangan kemudian mengenai meeting meeting mostly online still intinya adalah kalau misalnya kita bisa online why do we have to do it on site oke kemudian mengenai lectures lecturesnya sendiri harusnya sejak Januari kemarin sudah mau dilakukan on site tapi karena Omicron kita menjadi hybrid oke tapi saya rasa nanti sejak summer everything is going to be online I'm sorry going to be on site oke tapi dan kemudian juga soal exam karena kita mempunyai masalah banyak yang cheating di exam kalau kita melakukan online sekarang ini semuanya akan dijadikan examnya menjadi on site oke kalau kegiatan klinik karena kami seperti yang Anda ketahui kedokteran gigi itu banyak menggunakan aerosol jadi kami di klinik selalu menggunakan either clear K95 or A95 that's a must oke for my students to do it and also of course they have to use face mask also kemudian level screeningnya saat ini sudah dikurangi kita biasanya screeningnya dengan online first kemudian ada triage-nya di bawah ada dengan first provider kemudian yang kedua saat ini yang kedua sudah hilang jadi yang hanya triage-nya hanya screeningnya hanya level 1 jadi jadi cuma hanya level 1 dan level 2 tidak ada level 3 lagi kemudian ini adalah screening yang kita lakukan pada waktu kita pasien datang ke kampus kita selalu menanyakan kepada mereka mengenai double check apakah ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai COVID itu sendiri kemudian ini guidance-nya yang kita pakai jadi untuk level-level yang pasien untuk perawatan-perawatan tidak mengenakan tidak ada aerosol kita hanya bisa memakai dengan surgical mask yang biasa sedangkan yang menggunakan aerosol it is mandatory untuk student ataupun provider menggunakan N95 kemudian APD yang kita gunakan masih sama seperti ini seperti ini jadi tidak seperti di Indonesia dimana seperti kalau di Indonesia orang-orang bilang teman-teman saya bilang seperti teletabis tapi kalau Anda ke dokter gigi tapi kalau kita di Amerika ataupun di Kanada mungkin statusnya masih sama seperti ini kemudian kalau kami sendiri setiap dulu setiap hampir setiap minggu kami harus selalu saliva PCR untuk fakulti untuk staff dan murid saat ini tidak dihancurkan lagi jadi tapi kadang-kadang mereka hanya ada random random check jadi misalnya dia akan bilang kamu harus musib saliva PCR jadi saliva PCR kalau kami di sini tidak menggunakan nasal swab PCR dan ini juga semuanya adalah free dan kemudian untuk pasien sendiri pada waktu mereka datang ke kampus ke klinik kami mereka tidak harus PCR dan juga mereka tidak harus antigen jadi mereka cuma hanya ada screening dan check temperature kemudian di hospital kami sendiri sama seperti ini semuanya adalah cuma hanya level 1 dan level 2 tidak ada level 3 lagi kecuali kalau kita mau surgery surgery mereka we have to do PCR only during surgery kalau ada pasien menggunakan bakal ada surgery baru mereka minta untuk PCR kalau ada rendah ketemu dokternya check up kemarin saya check up mata itu juga tidak ada tidak perlu menggunakan PCR kemudian kehidupan downturn sudah berjalan Phantom of the Opera Broadway sudah mulai semua sudah jalan tapi saya sendiri juga tidak tahu protokol seperti apa apakah kita harus ada PCR saya rasa tidak tapi apakah ada masalahnya atau apakah ada health screening itu yang saya tidak tahu kecuali kalau untuk meeting seperti misalnya ini untuk dental meeting kemarin ini seperti Anda lihat ini barusan berlalu mereka ada namanya we have to register vaccination jadi kita mesti submit vaccination information kita ke situ jadi kalau Anda tidak di vaksin 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 dan ini yang kita pakai untuk meeting dan ini biasanya standar universal di seluruh Amerika dan kemarin ini juga karena meeting itu di Philadelphia teman saya bilang bahwa hampir semua attendee mereka juga tidak memakai masker jadi dokter-dokternya juga sudah tidak memakai masker pada waktu mereka mengikuti meeting interesting oke ini slide saya yang terakhir jadi di sini kita juga menganjurkan pada waktu kita flu vaksin dan biasanya kalau di Amerika itu kita flu vaksin biasanya fall karena biasanya orang-orang bakal banyak yang sakit flu mulai dari fall and winter jadi dianjurkan pada waktu kita flu vaksin sekalian juga flu covid jadi mereka bikin namanya istilahnya adalah combo kemudian banyak sekali diskusi mengenai dosisnya apakah yes we can do vaccination both flu and covid at the same time oke dan kemudian juga ada diskusi mengenai kalau misalnya Anda currently having covid apakah bisa Anda dapat flu kemudian over 65 yes you can get both combo at the same time you know we are over 65 oke I think that's the end of my presentation terima kasih kepada Dr. Iba atas kesempatannya terima kasih Pak Cortino sangat menarik ya pemaparan Pak Cortino tadi jadi memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi situasional di Amerika sekalian saat ini yang saya lihat juga kurang lebih trendnya itu sama dengan di Kanada jadi mulai terjadi lifting restriction dan ada beberapa informasi yang sangat menarik Pak Cortino sampaikan bahwa ada tendensi bahwa sebenarnya peningkatan kasus itu sudah mulai mengalami shifting jadi negara-negara Nord Amerika sekarang itu mulai menuju ke Asia berdasar data tadi dikukakan oleh Pak Cortino kemudian di Amerika sendiri itu ada dua law jadi ada federal law dan ada state law dimana state law sekarang ini itu sudah mulai sangat longgar seperti misalnya penggunaan masker sudah tidak diperlukan kemudian pemeriksaan PCR dan sebagainya tidak diperlukan dan bahkan screening yang dilakukan di Amerika sekarang itu hanya sampai pada level 1 dan 2 bukan lagi level 3 nah yang cukup menarik juga bahwa salah satu isu yang dihadapi di Amerika sekarang ini itu adalah bagaimana mengkombinasikan dua jenis vaksin Pak Cortino jadi vaksin COVID itu dengan vaksin flu itu sendiri sementara mungkin di Indonesia ini masih jarang kita dapat vaksin flu seperti ini jadi kasusnya itu mungkin ada tetapi masih lagi jarang baik terima kasih banyak Pak Cortino atas pemaparannya yang sangat bagus sangat luar biasa mungkin nanti kita akan menunggu apakah ada pertanyaan terkait dengan pemaparan Pak Cortino tadi hadirin dan hadirin sekalian selanjutnya kita masuk kepada pematerian ketiga yaitu dari Bapak Dr. Dian Kusuma SKM MPH ACD Pak Dian ini merupakan research associate di Imperial College London dan beliau akan membawakan topik yang berjudul COVID-19 UK experience jadi yang pertama Canadian experience kedua United States experience dan yang ketiga adalah UK experience silakan Pak Dian terima kasih Pak Iqbal Pak Dr. Iqbal terima kasih Bu Eva atas kesempatannya Bu Shastia saya nama saya Dian Kusuma sekarang peneliti di Imperial College London saya pada beberapa slide ke depan dalam waktu 10 menit ke depan akan menyampaikan UK experience tapi dari sisi achievement karena dari topik kita ini kita akan share achievement dan challenges tadi teman-teman sudah dengar beberapa achievement juga challenges dari bagian negara lain saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang menurut saya termasuk achievement dari UK yang itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kita buat Indonesia baik sebagai bangsa maupun sebagai sistem kesehatan maupun sebagai individu yang pertama achievementnya yang menurut saya cunggu jempol adalah mass testing apa namanya ini sebagai gambaran apa namanya semakin kita naik apa namanya semakin butuh jadi pada saat di delta varian delta varian omikron semakin naik sampai sampai ke hampir 2 juta testing per hari per hari jadi apa namanya bisa teman-teman bayangkan resource yang di apa harus di apa namanya both PCR sama antigen dan network apa namanya lab yang harus di apa namanya organisir apa namanya infrastruktur testingnya itu salah satu yang menurut saya terbaik di dunia dan salah satu yang membuat ini mungkin adalah dengan free testing policy-nya dari sisi PCR maupun antigen itu free apa namanya jadi kita tinggal pergi ke website untuk kemudian order gitu ya kalau memang kita punya simptom atau kita punya kekhawatiran makanya sangat-sangat sangat-sangat tinggi dan kalau kita bandingkan di bawah UK penduduknya sekitar 60 juta Indonesia 5-6 kali lipatnya apa namanya Indonesia 4-5 kali lipat dan ini testing kita per hari jadi apa namanya dan mungkin kalau dibandingkan negara-negara Eropa yang lain seperti Jerman cukup tinggi juga cuman ini sebagai salah satu yang menurut saya patut diajungi jempol dari sisi mass testing di UK sendiri dan penamanya mungkin teman-teman sudah dengar juga kayaknya sudah diterapkan juga di Indonesia bahwa sejak Omikron saking banyaknya transmisi di komunitas testing antigen atau lateral flow test di sini itu dijadikan apa namanya statistik juga jadi dimasukin sebagai data jadi gak perlu dikomfirmasikan PCR hal ini karena spesifisinya sangat tinggi ini perlu dicatat karena dia sangat ampu dalam mendeteksi kalau seseorang itu positif tapi kalau negatif misalnya negatif dan punya gejala negatif antigen dan punya gejala tetap disarankan untuk PCR jadi ada seperti itu dan itu nge-boost testing juga nah itu salah satu hal yang masih banyak tentang testing yang lain tapi paling tidak ini yang membuat mungkin bisa kita jadi contoh juga untuk Indonesia yang kedua mass vaksin ini juga di UK salah satu yang menurut saya boleh di acungi jempol salah satunya saya ingin memulai dengan ini ini slide yang mirip dengan Bu Eva tadi di Kanada karena saya ingin menyebutkan ini karena di Indonesia ada sejarah yang tidak memprioritaskan lansia tidak memprioritaskan orang yang funerable ini praktek berdasarkan rekomendasi WHO pada kesehatan dunia apa namanya yang first priority itu adalah yang apa namanya yang older adults bahkan yang 80 tahun ke atas dan health workers jadi apa namanya kalau ada pandemi lagi apa namanya it's something that Indonesia should learn bahwa yang yang perlu diprioritaskan itu adalah yang vulnerable ini yang sudah diterapkan di UK dan sama sebelah kiri ini adalah apa namanya bagaimana mudahnya untuk ngeboking vaksin tanpa harus apa ini itu pergi ke website NHS book or manage vaccination kalaupun memang mau apa namanya lebih cepat lagi pergi ke walk-in vaccination site tinggal di klik di sini di dekat kita kalau memang ada silahkan ngantri langsung disuntik di situ free juga sehingga sebelah kanan ini kita lihatkan hasilnya luar biasa apa namanya yang first dosenya ini sorry ini di antara umur 12 tahun karena itu kebijakannya jadi 12 tahun ke atas kebijakan di UK sekarang first dose itu hampir lebih dari 90% second dose itu sudah hampir 90% booster pun sudah hampir 70% jadi sangat sangat masif itu mungkin juga apa namanya tentunya banyak challengesnya salah satunya adalah inequality atau kesenjangan ini sebelah kiri atas ini kita melihat kesenjangan antara ethnicity apa namanya yang paling tinggi itu white yang minoritas itu cenderung lebih rendah jadi ada effort secara sistematis di sini juga untuk bagaimana menjangkau grup-grup yang kurang mendapatkan vaksin apa namanya female and male juga dan mereka yang tinggal di area yang defrave sama less defrave itu juga ada kesenjangan sehingga hal ini perlu menjadikan di Indonesia analisis seperti ini to my knowledge belum ada kita barusan kolaborasi dengan UNER antara Imperial dan UNER kita sudah submit paper yang kira-kira mirip-mirip ini untuk melihat disparitas vaksin di Indonesia mudah-mudahan akan segera publish jadi yang pertama tadi testing yang kedua tadi vaksin yang ketiga ini saya ingin touch adalah world class university ini juga mungkin yang bisa jadi mungkin visi buat bangsa kita apa namanya apa sebenarnya kontribusi world class university ini during pandemi di UK ini ini adalah simulation shock model modeling yang salah satu model pertama di covid ini yang dibikin oleh tim di Imperial College London di lead oleh Profesor Neil Ferguson apa namanya dan di modeling ini menyebutkan bahwa kalau UK dan US itu tidak melakukan apapun kira-kira we should expect about 500.000 UK death di UK atau over 2 million death di US dan yang ingin saya mengapa ini 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 penting karena hasil dari modeling inilah kemudian yang membuat UK melakukan lockdown beberapa hari kemudian jadi apa namanya kontribusi kampus yang 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 sedemikian luar biasa ya ini yang mungkin jauh lebih familiar sama teman-teman yang lain dari Oxford University sebelah kiri ini adalah trial yang apa namanya menyebutkan bahwa low cost apa namanya dexamethasone yang sudah selama ini ada itu bisa mengurangi apa namanya one third apa namanya death ya 30% death dari mereka yang severe ini sangat penting dan saya ingat sekali ini baru 2-3 bulan 4 bulan pandemi nih waktu itu jadi semuanya masih meraba-raba dan 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 1-2 hari kalau nggak salah bahkan 1 hari setelah ini dipublish dipublish di newsnya Oxford itu government juga udah langsung mengadop ini jadi langsung masuk ke policy dan ini langsung nyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia bahwa ini loh ada obat yang bisa mengurangi death dan yang tentunya asazeneca ya Oxford vaksin ini salah satu apa namanya achievement salah satunya juga karena apa namanya dengan kerjasama dengan asazeneca dia bisa apa namanya mengurangi mengambil profit during pandemi dan kemudian ini menjadi salah satu vaksin yang paling menyebar di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi ini jadi very very helpful terutama untuk negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia so ini adalah contoh-contoh apa namanya world class university yang mungkin kita bisa punya visi sebagai bangsa yang kalau nanti ada pandemi lagi atau pandemi yang sekarang kita juga bisa meng-improve kapasiti dari riset dan kampus kita untuk se-level yang ini ya yang terakhir world class healthcare system ini juga salah satu yang menurut saya patut diacungi jempol ini adalah studi dari Commonwealth Fund yang terakhir tentang dia membandingkan antara US dengan beberapa apa namanya healthcare system terbaik di dunia dan UK adalah masuk salah satunya nomor 4 tahun ini tahun-tahun sebelumnya UK nomor 1 national health service jadi tahun-tahun ini dia ini dan ini terhadap apa terhadap access to care terhadap proses pelayanan terhadap efisiensi equity and healthcare outcome jadi being apa namanya one of the best healthcare work healthcare system in the world itu juga really really helpful untuk dalam mengatasi pandemi ini di UK dan ini mungkin salah satu yang sekarang Pak Menkes dan Pak Wamen juga bersama tim juga terus memperbaiki dengan health transformation health system transformation dan sebagainya di Indonesia hopefully kita akan cepat untuk mengarah ke one of the best healthcare system in the world salah satu ini juga slide yang mirip tadi Pak Pak Tino slide yang 2 tahun yang lalu ini juga slide 2 tahun yang lalu yang saya sampaikan bahwa ketika lockdown dulu sebelah kiri ini kita kalau kita kontak ke dokter kita harus apa namanya by phone atau video call nanti ini ya karena apa namanya in person kan dilarang tapi kalau emergency care online consultation nya apa namanya should not be done jadi ini untuk make sure bahwa yang best health care system ini untuk make sure bahwa walaupun ada pandemi yang butuh pelayanan itu masih tetap bisa diteruskan Indonesia sekarang sudah mulai dengan telemedisi dan sebagainya tapi di awal-awal pandemi negara-negara seperti Inggris ini sudah sangat strong di bagian seperti ini dan kalaupun memang gak bisa pakai online sebelah kanan ini apa namanya inisiatif dari healthcare facility untuk mereka yang benar-benar harus datang tapi nothing related to covid misalnya mereka bisa drive through bisa drive through untuk apa untuk mengecek alat jantung dan sebagainya jadi this kind of things adalah hal-hal yang bisa bisa apa namanya mungkin sekarang sudah dilakukan 2 tahun pandemi di Indonesia tapi dulu awal-awal ini adalah beberapa inovasi yang bagus dan mungkin sedikit saja tentang latest di Eropa sekarang kasus naik semua karena BA2 dan juga karena Delta Crown juga situasi di England walaupun naik begini mulai 1 April nanti tes sudah gak free lagi jadi kita harus bayar kalau mau tes terus mask dan self-isolation juga udah gak ada lagi jadi apa namanya para ahli juga terus closely monitor kebijakan ini apakah bisa atau tidak dengan kasus yang naik sekarang orang tua di sebelah kiri ini adalah yang paling meningkat di lansia di saat peningkatan omikron sekarang jadi perlu lebih diperhatikan di Inggris sekarang dan juga apa namanya ekspert sudah mulai benar-benar mengencourage pemerintah untuk mulai roll out covid vaksin di kalangan anak SD yang sekarang masih belum dan saya ingin menutup dengan ini dari WHO apa namanya to stop the spread of the virus walaupun masing-masing negara beda-beda stage paling tidak 4 hal ini yang masih universal terutama salah satunya adalah getting yourself apa namanya vaccinated terima kasih Pak Pak Dian luar biasa presentasinya jadi tidak kalah menarik dengan presentasi yang telah disampaikan oleh Dr. Eva dan juga Pak Kortino ini merupakan pemaparin yang gamblang dan secara keseluruhan di sini Pak Dian itu menyebutkan bahwa ada 4 faktor utama kenapa UK itu mau advance dalam penataan kesanaan pandemi ini yang pertama negara ini melakukan mass testing jadi mereka melakukan testing secara masif dimana di sini Pak Dian menyebutkan hampir 2 juta 2 juta tes per hari dan semuanya itu free itu luar biasa kemudian yang kedua juga dilakukan mass vaccination jadi vaccination itu dilakukan secara sangat masif bahkan terakhir disebutkan di sini bahwa untuk bosternya aja sudah 70% orang UK itu tercover luar biasa sementara di Indonesia setahun saya itu masih sekitar 18 juta orang yang saat itu mendapat boster jadi memang sangat masif untuk vaccination kemudian juga di sini yang tidak kalah pentingnya adalah universitas di UK itu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap penatalaksanaan vaksin ini jadi mereka itu secara aktif melakukan research dan melakukan temuan-temuan yang berkontribusi terhadap penatalaksanaan pandemi diantaranya membuat modeling dan termasuk juga rekomendasi dexamethason kita tahu saat ini bahwa WHO itu baru meng-approve itu sekitar 3 atau 4 obat dan salah satunya itu adalah dexamethason dan saya kira ini awalnya ini lahir dari Oxford University dan yang terakhir di sini bahwa UK juga itu memiliki world class healthcare system yang membuat mereka bisa melakukan penatalaksanaan dengan baik ini luar biasa luar biasa pembaparannya Pak Dian jadi terima kasih kita akan menunggu mungkin ada masukan ada input dari participants yang nanti akan kita diskusikan pada akhir sesi ini baik untuk sementara Pak Dian kita akan menuju kepada presenter berikutnya baik hadirin dan hadirat sekalian presenter berikutnya ini saya kira tidak kalah menariknya dan presenternya ini adalah Bapak Muhammad Arshad Subuh RN PhD beliau adalah staf pengajar pada Nursing Department University of Sarja United States of United Arab Emirates beliau akan membawakan topik handling the COVID-19 outbreak lessons from the United Arab Emirates jadi yang pertama adalah Kanada kedua United States yang ketiga UK dan sekarang kita akan bergerak ke Middle East dan akan dipresentasikan oleh Pak Arshad dari United Arab Emirates silahkan Pak Arshad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bisa didengar saya sebenarnya agak bingung juga ini mempresentasikan apa Pak Wamen Ibu Epah Pak Tino sudah mempresentasikan yang sebenarnya kopi dan paste yang terjadi di United Arab Emirates hampir sama saya lihat hampir sama kebetulan saya juga anggota terutama dari aspek psikosocial aspek related to COVID-19 jadi biarlah saya mempersantikan sedikit yang mungkin bisa memberikan gambaran untuk vaksin misalnya di United Arab Emirates karena penduduknya sangat sedikit penduduk DKI lebih banyak penduduk lokal itu cuma 2.998.000 orang jadi untuk covering vaksin sangat mudah ya mudah mengelolahnya mudah mengaturnya jadi untuk first dose itu sudah sekitar 99% lebih untuk second dose itu sudah 98% dan untuk yang third dose itu lebih tinggi dari Inggris untuk yang booster itu itu sudah sekitar 78% di United Arab Emirates kembali lagi tadi mungkin karena penduduknya sedikit tadi itu jadi saya mau sampaikan apa yang terjadi terutama terkait dengan manajemen strategis related to COVID-19 in United Arab Emirates jadi ada 35 dari program ini dari manajemen strategis ini ada 35 sub-program ada 35 apa namanya program yang terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah United Arab Emirates dan saya tahu betul bahwa United Arab Emirates bekerjasama dengan pemerintah Inggris dan Amerika dalam penanganan ini dan juga pemerintah Cina dari 35 itu izinkan saya untuk mempersatisikan beberapa terutama green pass system telemedicine kemudian vaksin eligibility for vaksin and distributing of COVID-19 vaksin globally lalu ada juga safety standard for tourism and rental establishment amid COVID-19 seperti kita ketahui bahwa Dubai tempat saya berada itu penghasilan utamanya itu sebenarnya selain minyak itu dari turism apalagi sampai saat ini Dubai memiliki bersalipa gedung tertinggi di dunia lalu traveling amid COVID-19 quarantine kemudian maintaining mental health and in time COVID-19 this is another program dan kebetulan saya masuk dalam tim ini di pemerintah di ministry of health and prevention maintaining mental health jadi tugas saya itu adalah pada aspek psikosocial aspek terutama terkait dengan koronafobia koronafobia lalu selanjutnya apalagi ini national disimpection program ada national disimpection program kemudian economic support to minimize the impact of COVID-19 ini terutama seperti kita ketahui bahwa dari sekitar 10 juta penduduk penduduk disini itu ada sekitar 2 juta lebih 2 juta 900 penduduk asli penduduk asli ini itu semuanya gratis sampai bensin-bensinnya pun gratis persyad maaf slide sepertinya tidak bergerak pas kalau sekarang gimana Pak Pak Iqbal sudah oke jadi 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 green pass telemedicine kemudian traveling quarantining maintaining mental health in times of COVID-19 national infection program economic support ini sangat terutama bagi expatriate pendatang yang 80% penduduk dari United Arab Emirat itu adalah pendatang dipokuskan ke warga tersebut oke saya mulai dengan the green pass system di green pass system ini adalah sebuah sistem melalui aplikasi yang biasanya di handphone pada saat kita mau masuk ke satu tempat diperlihatkan tergantung dari regulasi ada yang ada enam kategori untuk green status ini yang nama aplikasinya itu Alhosan jadi kalau misalnya masuk ke elderly care itu biasanya tiga hari green jadi cuma kita memperlihatkan handphone nah ini green boleh kita masuk di satu lokasi jadi tergantung dari rentannya tempat atau lokasi di mana kita akan berkunjung misalnya kalau kita ingin ke universitas kita perlu 12 atau 14 hari tapi kalau kita ingin ke geriatric care kita perlu 3 hari atau 7 hari next telemedicine telemedicine ini sebelum covid pun masih sudah sangat berkembang di United Arab Emirates apalagi selama covid-19 ini telemedicine sangat apa namanya boleh dikata booming ada empat di mana all citizen can get consultation and health matter through telemedicine ini ada program namanya virtual doctor popopil 19 ada internasional telemedicine services ini terutama pada warga United Arab Emirates yang ada di luar negeri yang ada di luar negeri kemudian ada dokter every citizen and department or help remote care application jadi ada empat telemedicine ini yang sangat popular di United Arab Emirates jadi kebanyakan terutama selama covid-19 ini banyak yang menggunakan aplikasi ini apalagi disini sangat sampai sekarang di United Arab Emirates itu penggunaan masker itu masih harus wajib nah kalau ketahuan itu kita kena denda kita kena denda dendanya itu gak tanggung-tanggung sekitar 3.000 dirham 3.000 dirham sekitar berapa ya 3.000 3.000 sekitar 12 juta rupiah besar juga oke next vaksin ada 5 ada 5 vaksin yang umumnya digunakan di United Arab Emirates ya Sinopharm ya saya sudah apa ya vaksin untuk Sinopharm ini Pfizer juga jadi sudah 4 kali ini saya dipaksin kemudian ada Sputnik yang ketiga AstraZeneca dan Moderna nah ini juga gratis ya untuk semua orang penerbangan asli maupun expatriate kemudian ada juga distributing COVID-19 vaksin globally ya ini ada beberapa itu ya yang terlibat dalam program ini misalnya The Emirates Airline Vaccination Hub Dubai Vaccine Logistics Alliance kalau saya tidak salah ini ada juga didistribusikan ke Indonesia dari United Arab Emirates kalau saya tidak salah itu Sinopharm saya tidak tahu persis apakah benar tapi saya dengar ada selanjutnya the UA government is safety standard saya kira ini sama standar seperti di Indonesia dijelaskan oleh Pak Wahman tadi dijelaskan dengan sangat detail seperti United States of America oleh Pak Tino Ibu Eva juga sudah menjelaskan jadi tidak usah saya jelaskan detail lagi karena sama juga yang ada di sini nah di sini yang safety standarnya itu ada namanya juga search stamp the go safe certification program ada juga namanya bureau peritas certification mandatory COVID-19 test untuk semua sektor kemudian traveling amid COVID-19 commercial flight to and from United Arab Emirates have presumed with condition and restriction updated depending on the health situation and origin and destination of the flight ada lima elemen yang penting yang esensial ada traveling out of the United Arab Emirates traveling to transiting through the airport quarantine borderline for travelers to the UA and moving within the UA dari saya ingat sekali dalam beberapa bulan yang lalu dari satu kota dari satu Emirat saja itu sangat ketat seperti misalnya saya dari Dubai ke Abu Dhabi itu mesti PCA dari Dubai dari Dubai Dubai Ajman itu tidak mudah untuk pindah dan itu seperti juga terjadi di Indonesia seperti juga dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia lalu quarantine 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 ini standar sama dengan juga di Indonesia United Arab States kemudian UK sama dan saya tahu betul bahwa pemerintah United Arab Emirates itu mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara terutama dari UK dan dari US pemerintah United Arab Emirates itu American minded betul jadi apa yang dilakukan oleh orang Amerika atau Kanada atau UK nah itu diadopsi di sini makanya tadi saya mengatakan bahwa syukur Pak Kino kemudian Ibu Eva sudah menjelaskan seperti juga apa yang jelaskan tadi oleh Pak Waman lalu nah ini mungkin yang bagian saya ini saya terlibat di sini maintaining mental health during COVID-19 jadi ada program di sini namanya pie to coronaphobia kebetulan saya diundang oleh beberapa apa namanya untuk memberikan presentasi bicara di beberapa terutama aspek psiko sosial related to COVID-19 nah untuk mental health ini ada 4 ada Hayat Life Program for mental health support ada mental support line 800 HOPE health line for mental health counseling and the National Campaign for mental health support ini sangat apa namanya ya pemerintah maksudnya sangat concern dengan aspek mental aspek psychological related to COVID-19 kemudian National Disinfection Program ini sudah tidak terlalu dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tidak begitu masih dilakukan tapi sebelum-sebelumnya ini program ini sangat masih dilakukan jadi hampir setiap minggu di universitas tempat saya mengajar itu dilakukan disinfektan jadi misalnya ada lab kebetulan saya bekerja di lab untuk physical assessment jadi kalau masih sebelum masuk disimpeksi selesai itu disimpeksi lagi masuk lagi masuk lagi disimpeksi jadi dalam satu hari itu kadang-kadang bisa sampai 4-5 kali disimpeksi untuk satu ruangan jadi masih tapi dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tidak terlalu lagi itu dikurangi kemudian ekonomi support untuk support ekonomi ini terutama bagi ekspart pemerintah sangat benar-benar terutama dengan banyaknya pemutusan lapangan kerja jadi banyak pengaburan sehingga di beberapa supermarket beberapa supermarket itu diskon besar-besaran kadang juga pemberian bantuan terutama juga kepada petugas kesehatan jadi petugas kesehatan ini sangat enak di sini ya mereka ditempatkan di hotel semuanya gratis kemudian ada tambahan jadi bantuan ekonomi sangat masif dilakukan oleh pemerintah Arab Emirat terutama para personal yang terkait dengan penanganan COVID-19 seperti Central Bank of the United Arab Emirates Abu Dhabi Executive Council and Dubai Government oke saya kira itu yang dari saya mohon maaf saya tidak terlalu banyak secara detail menjelaskan karena sudah jelaskan oleh teman-teman tadi mungkin lain kali kita bisa diskusi hal-hal yang mungkin nanti spesifik untuk terima kasih terima kasih Pak 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 Dr. Iqbal apa pertanyaan Pak ya terima kasih terima kasih Pak Muhammad Arsyad atas narasinya penjelasannya yang sangat bagus ya walaupun Pak Arsyad menyebutkan bahwa tidak banyak yang disampaikan tetapi sebenarnya banyak hal-hal yang sifatnya spesifik yang bisa kita dapat dari penjelasan tersebut dan mungkin pelajaran yang paling penting kita bisa dapat disini bahwa sebenarnya setiap negara memiliki spesifikasi tersendiri dalam penelaksana pandemi ini jadi mungkin UK ada kelebihannya Amerika ada kelebihannya Kanada ada kelebihannya United Arab Emirates juga punya kelebihan walaupun tadi disebutkan itu lebih banyak mencontoh proyek-proyek yang telah dilakukan di negara-negara maju nah disini tadi disebutkan ada sekitar 35 subgroup aktivitas yang sangat masif yang dilakukan disana dan yang beberapa yang saya catat disini yang cukup penting dan spesifik itu adalah mereka memberikan perhatian penuh kepada mental health issue jadi mereka benar-benar memperhatikan kondisi ini terutama memerangi apa yang disebut sebagai koronafobia jadi salah satu proyek-proyek yang mereka lakukan secara bagus kemudian mereka juga melakukan economic support jadi economic support itu untuk pendatang jadi orang yang terafek dengan pandemi ini mereka memberikan support yang luar biasa kemudian green pass ini juga berlaku di Qatar Pak Mohd jadi di Qatar kita juga menggunakan green pass namanya Ehteras tetapi mungkin di United Arab Emirat ini lebih dalam lagi karena dia membagi atas beberapa hijau jadi hijau ini bisa masuk di daerah ini hijau ini bisa masuk di daerah ini kalau di Qatar itu cukup hijau sudah bisa masuk semua tetapi kira-kira bersamanya kemudian kemudian yang menarik juga disebutkan bahwa ada national disinfection program jadi untuk masuk ke satu tempat itu bahkan disitu sampai 4-5 kali dilakukan disinfeksi ini luar biasa baik terima kasih Pak Mohd Arsyad atas penjelasannya yang sangat luar biasa untuk sementara kita standby dulu menunggu kalau ada pertanyaan pada akhir sesi ini hadirin dan haridat sekalian yang kami muliakan peserta webinar I4 presenter berikutnya dari Ibu Dery Wijaya Ibu Dery Wijaya ini merupakan asisten profesor di Computer Science Boston University United States of America topik yang akan disampaikan ini cukup menarik karena tidak terkait dengan epidemiologi tidak terkait dengan mortality tidak terkait dengan morbidity dan sebagainya tapi beliau akan membahas bagaimana natural language processing and its application in medicine and health care jadi ini satu topik yang sangat menarik dan spesifik silakan Ibu Dery waktunya sekitar 10 sampai 12 menit terima kasih Pak Iqbal terima kasih juga ke panelis panelis lain Wamen dan saya mungkin coba share screen dulu ya tadi mungkin sudah disebutkan mengenai bagaimana penanganan COVID-19 di berbagai belahan dunia di Amerika di Kanada dan juga di United Arab Emirates jadi sekarang saya mungkin agak berbeda sedikit karena tadi sudah disampaikan yang terjadi memang di Amerika seperti itu yang sama Pak Cortino tadi jadi sekarang saya mau switch gear a bit untuk berbicara mengenai dari segi komputer sains atau dari segi artificial intelligence bagaimana kita bisa juga berkontribusi terhadap analisa mengenai COVID-19 ini saya dari Boston University yang di Amerika Serikat jadi seperti Pak Cortino tadi sudah paparkan di Amerika sendiri ini penanganan COVID itu peraturannya berbeda dari atas dari federal government sampai di level state yaitu provinsi terus sampai level kota itu bisa berbeda-beda jadi akhirnya terjadi di Boston University sendiri itu mungkin ini seperti yang disebut sama Pak Dian tadi itu world class universitas jadi dia berusaha untuk juga bagaimana menangani COVID ini sendiri di dalam kampus jadi saya pengen highlight sedikit mengenai salah satu yang Boston University bagus sekali menurut saya itu dari segi testing jadi kita untuk tiap mahasiswa tiap fakulti tiap staff itu harus melakukan PCR testing itu sekali paling enggak seminggu kadang harus dua kali tergantung berapa kali pergi ke kampus jadi kalau pergi ke kampus setiap hari harus tes dua kali PCR seminggu dan semuanya tesnya ini gratis disediakan oleh Boston University sendiri dan kita enggak bayar apa-apa cuma perlu datang aja terus swab dan dites jadi ini kumulatifnya dari tahun lalu dari Agustus tahun lalu BYU ini sudah Boston University sudah memproses hampir satu juta tes seperti bisa dilihat tiap harinya itu sekitar ada 4.000 tes jadi jumlah murid ini untuk seminggu terakhir ini ada 18.000 murid yang dites sekitar seribuan fakulti atau dosen atau profesor yang dites terus staff ada sekitar 2.500 nah ini dan sangat cepat jadi prosesnya itu cuma sekitar 13 jaman jadi kalau kita pagi kita masukin tes nanti sore kita sudah dapat sore atau malam kita sudah dapat hasil tesnya jadi cepat sekali begitu mahasiswa tahu kalau dia sakit dia bisa tidak datang kelas jadi itu benar-benar ada trackingnya juga dan segala macam jadi sangat sebagai dosen kalau datang itu juga merasa aman sebagai mahasiswa juga merasa lebih aman karena semua orang dites dan wajib vaksinasi tentunya wajib booster dan segala macam dan kenapa kita bisa mengetes segitu banyak dalam tiap harinya gitu ya jadi ini memang sudah keputusan kampus ya keputusan presiden kampus rektor ya kalau di Indonesia untuk menyediakan tes ini buat semua orang supaya kampus itu bisa buka lebih cepat gitu kan karena kalau enggak kan orang takut juga balik ke kampus dan lain sebagainya jadi tes itu koleksi kita bisa datang tujuh hari dalam seminggu datang ke tiap koleksi itu ada beberapa tempat tes di kampus bahkan juga ada yang bisa kita drop aja jadi kita melakukan swapnya di depan orangnya terus kita drop dan yang menyebabkan itu bisa sangat efisien itu karena di Boston University sendiri kita mempunyai robot untuk memproses tes PCR ini jadi ada tujuh robot dia bisa memproses sekitar 6 ribu tes per hari dan turnover rate-nya tadi cepat ya sekitar 13 jam dan itu juga bisa menurunkan harga jadi biasanya tes PCR itu mungkin sekitar 100 dolaran itu 1,5 juta kalau di Indonesia itu bisa dengan memakai automasi ini pakai robot bisa di push down ke sekitar 4 dolar yaitu 60 ribu bayangin kalau ini di skala kampus jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang impossible untuk dilakukan misalnya di pemerintah di level pemerintah juga bayangin kalau bisa gratis 60 ribu rupiah doang per PCR test sekarang berapa banyak yang bisa disave itu uang dari melakukan otomasi ini 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 cuman di level kampus begitu kemudian karena tadi sudah disebutkan gimana penanganan covid di negara Amerika ini sendiri sekarang saya mau switchback balik ke topik saya sendiri yaitu sedikit mengenai saya sekarang saya asisten profesor di ilmu komputer jadi makanya saya suka robot otomasi dan lain sebagainya di Boston University tapi sebelumnya saya itu postdoc di University of Pennsylvania di Amerika juga S3 saya di Carnegie Mellon juga di Amerika tapi S1 S2 itu sebenarnya di Singapura di National University of Singapura dan kenapa saya tertarik untuk melakukan riset itu karena waktu S1 saya ikutan program ini riset untuk anak S1 di Singapura jadi sedikit plugin ini untuk teman-teman semua peserta kalau ada yang tertarik untuk kepingin melakukan riset masih S1 atau sekarang lagi S2 dan tertarik untuk melakukan riset di bidang ilmu komputer bisa meng-google Garuda ilmu komputer ini satu program yang dimulai oleh Prof.HAR dari University of Chicago dan dia melakukan program ini supaya mahasiswa di Indonesia bisa bekerjasama dengan profesor-profesor di Amerika untuk melakukan riset jadi kalau tertarik di bidang ilmu komputer bisa google dan bisa check out Garuda ilmu komputer dan kembali ke mengenai fokus riset saya dan topik ini yaitu adalah mengenai natural language processing yaitu sebenarnya aplikasi dari artificial intelligence yang kita sudah sering dengar sekarang AI dan machine learning ke teks jadi ke tulisan atau bahasa segala sesuatu yang berbentuk bahasa manusia dan untuk sedikit background siapa tahu dari peserta masih ada yang belum tahu mengenai machine learning machine learning itu sebenarnya berbeda dari programming di ilmu komputer zaman dulu dimana kita harus belajar bahasa permograman kita kemudian memprogram menulis program menulis program memasukkan data terus kemudian mesin itu belajar berdasarkan program yang sudah kita masukkan bagaimana mengolah data menjadi output menjadi apa yang kita ingin prediksikan misalnya dengan machine learning sekarang kita gak perlu lagi memprogram peraturan-peraturan yang ingin kita aplikasikan ke data jadi yang kita lakukan adalah membiarkan sistem komputer kita membangun sistem komputer yang bisa belajar langsung dari data jadi kita tinggal mengasih contoh data terus label dari data tersebut misalnya ini contoh datanya adalah apa namanya posting orang di sosial media terus labelnya mungkin apakah orang tersebut itu perempuan atau laki-laki jadi itu kita tinggal masukkan contoh contoh-contoh posting dan label perempuan atau laki-laki dan machine learning sistem ini bisa mengolah data tersebut mengeluarkan peraturan-peraturan mengambil pattern dari data dan bisa kemudian dikasih data baru dia bisa memprediksi apakah itu dari postingannya dia itu perempuan atau laki-laki jadi secara general seperti itu sementara natural language processing ini adalah subfield dari AI yang bertujuan untuk membangun sistem komputer yang bisa memahami bahasa manusia jadi tujuannya adalah kenapa kita pengen bikin sistem komputer yang bisa memahami bahasa manusia adalah supaya kita bisa memakai untuk memecahkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan bahasa atau segala sesuatu yang dalam bentuk bahasa manusia jadi bisa bisa menjawab pertanyaan kita bisa mengerti kebutuhan kita bisa berinteraksi dengan kita secara natural sebenarnya ini sudah banyak ya sekarang sistem natural language processing ini contohnya kalau sekarang berinteraksi dengan chatbot di mana namanya Sabrina yang di BRI nah itu sebenarnya itu sistem komputer jadi kalau kita tanya ATM terdekat di mana kapan bukanya cabang BRI di sini gitu kan jam-jamnya itu sebenarnya sudah otomatis jadi bukan manusia lagi yang menjawab pertanyaan kita nah sekarang saya pengen sedikit bergerak ke arah gimana kita bisa memakai sistem AI atau natural language processing untuk memahami misalnya bagaimana sih COVID-19 itu ditanganin di berbagai belahan dunia jadi salah satu fokus riset saya itu untuk melihat bagaimana berita tentang COVID-19 itu dipaparkan di berbagai belahan dunia secara internasional kemudian selain itu saya juga melakukan studi mengenai bagaimana misinformasi ini yang kita sudah sering mungkin baca di WhatsApp ya banyak misinformasi tentang COVID-19 itu bagaimana kita bisa men-track misinformasi tersebut jadi yang pertama ini mengenai international news coverage studi kita ini adalah untuk mengidentifikasi topik-topik apa sebenarnya yang ditekankan saat media itu membicarakan tentang COVID-19 di berbagai belahan dunia jadi kita melihat tidak cuma di Amerika tapi juga misalnya di Egypt kita di Mesir juga kita lihat terus di di Eropa terus juga di mana namanya di China di South Korea di Taiwan kita ingin melihat bagaimana sih sampai di Afrika juga kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya COVID-19 itu dipaparkan di media dan apakah itu ada korelasinya dengan jumlah kasus nah ini di Amerika ini kelihatan sekali sangat Amerika sekali jadi awal-awal tentunya waktu kasus masih rendah di Amerika ini media membicarainya tentang China outbreak di China ada masalah di China segala macam karena kan itu China sama Amerika itu bukan LA jadi sekitar seperti kompetitor jadi tiap kali ada berita buruk di China tentu saja langsung di cover sama media nah tapi begitu kasus mulai naik media tidak langsung membicarakan mengenai bagaimana respons pemerintah ini kasus mulai naik instead mereka malah membicarakan tentang ekonomi waduh bagaimana ini apa impactnya nanti terhadap ekonomi kita dan sebagainya dan selain itu juga lebih membicarakan tentang personal jadi di Amerika ini ada yang namanya personal freedom itu sesuatu kebebasan yang sangat itu mungkin levelnya itu paling tinggi paling prioritas buat semua orang itu adalah personal choice personal freedom jadi kalau kita lihat dari awal sampai sampai covid sudah parah-parahnya itu yang dibicarakan tentang personal personal choices jadi pakai masker atau enggak pakai masker itu bukan diatur sama pemerintah tapi itu pilihan kita sendiri kayak gitu kalau di Amerika ini jadi it's my choice it's my personal freedom jadi susah banget untuk memberikan mass mandate jadi kita bisa lihat juga di media yang dibicarakan personal choice masking social distancing segala macam makanya naik-naik-naik ke puncak kunung terus sampai tahun lalu itu bisa pokoknya Amerika nomor satu kalau masalah seperti Pak Tino tadi bilang nomor satu kalau masalah jumlah kasus sampai sekarang sekarang sudah agak turun tapi terus kemudian sesudah itu kita lihat waktu kasus naik-naiknya juga itu kebetulan ber apa namanya at the same time ada pemilu jadi pemilihan presiden jadi terus kemudian selain personal freedom itu juga mereka mulai membicarakan tentang politik jadi disini politik Amerika dan akhirnya gara-gara sering dibicarakan kan terus Donald Trump kalah jadi di Amerika ini masalah government response yang biru ini sangat dikit di cover sama media dan kita bisa melihat bedanya sama misalnya di Taiwan Taiwan ini salah satu yang berhasil menangani COVID kita bisa lihat dari awal mereka emang awalnya membicarakan mengenai outbreak di China tapi kemudian sesudah dan of course juga international outbreak yang grey grey ini sampai terakhir-terakhir juga masih nah ini tapi begitu kasus mulai naik kita bisa lihat perbedaannya dengan Amerika tadi ini lebih banyak coverage mengenai government response jadi yang biru ini ya government response cukup banyak gitu di cover sama media dan akhirnya kan kasusnya juga enggak separah-parah di Amerika ini 450 tadi dibandingkan pada waktu yang sama di Amerika sudah 26 juta jadi kita di sini melihat mungkin memang ada korelasi antara bagaimana media itu membahas mengenai COVID-19 dan jumlah kasus tapi kalau untuk causality apakah apa namanya health policy itu menyebabkan coverage yang berbeda atau coverage-nya yang men-drive policy itu kita harus melakukan studi lebih lanjut tapi yang kita lihat adalah ada memang korelasi antara coverage dengan jumlah kasus kemudian selain itu kita juga pengen melihat gimana enggak cuma di media media tulis media cetak atau media online tapi juga di sosial media bagaimana COVID-19 itu dibicarakan di sosial media dan salah satu yang paling banyak masalah di sosial media itu misinformasi kalau mengenai COVID-19 jadi kita disini juga pengen melihat gimana sih misinformasi itu tersebar di sosial media dari satu negara ke negara lain nah disini kita cuma melihat dari keyword aja sangat menarik ya di Twitter dan di Twitter di seluruh dunia dan juga Weibo yaitu Twitter yang kayak Twitter yang popular di Cina karena Twitter sendiri kan di restriktet kalau di Cina jadi kita juga melihat Weibo dan kita melihat garlic contohnya ini garlic itu bawang putih waktu awal-awal kan ada banyak misinformasi garlic itu bisa menyembuhkan COVID-19 menghindarkan COVID-19 dan lain sebagainya ternyata itu memang pertama muncul di di Weibo jadi di di sosial media Cina itu popular banget garlic yang related ke COVID-19 tapi sesudah itu kita lihat di pick up sama Indonesia lihat ini yang orangnya ini Indonesia bahkan sebelum di pick up sama Inggris Twitter berbahasa Inggris di Amerika dan lain sebagainya ataupun kemudian naik lagi di Cina sebelumnya itu memang awalnya di Weibo terus kemudian menyebar ke Twitter Indonesia begitu juga dengan hidroxychloroquine ini yang obat malaria yang dibilang bisa menyembuhkan COVID-19 tentunya itu misinformasi fake news itu juga awalnya muncul sedikit di Weibo kemudian ke blow up di Twitter Indonesia jadi karena Indonesia itu salah satu pengguna Twitter paling besar jadi bahkan sebelum nyampe ke Amerika sebelum Donald Trump mulai ngomong tentang hidroxychloroquine itu di Indonesia sudah duluan enggak tahu itu sesuatu untuk bangga atau enggak tapi ini jelas kelihatan ada ada apa namanya emang bagaimana misinformasi itu menyebar dari satu negara ke negara lain kemudian mohon maaf dari 3 menit ya sisa 3 menit sudah sebentar lagi kemudian juga kita melihat gimana intervensi misalnya ada intervensi di sosial media itu apakah bisa mengurangi jumlah misinformasi nah ini kita lihat ada waktu itu ada intervensi dari Facebook jadi tiap orang yang ngepost tentang COVID-19 kemudian sama di bawahnya itu sama Instagram dikasih tulisan kalau kalau pengen tahu lebih lanjut tolong cek government website yang CDC jadi itu yang Center for Disease Control yang mengatur masalah penyakit menular jadi disitu supaya orang ngecek misalnya ada pertanyaan cek yang official website jadi kita lihat memang sesudah ada intervensi tersebut jumlah misinformasi langsung berkurang bahkan ada short term impact dan long term impact selain itu juga jumlah kemarahan orang jadi karena waktu awal COVID-19 itu ada banyak apa namanya kemarahan terhadap terutama terhadap orang Asia jadi yang di Amerika ini disebut Asian hate nah itu kita juga lihat dengan intervensi tersebut itu juga bisa mengurangi jumlah anger di posting di Instagram gitu begitu aja dari saya kalau ada pertanyaan bisa silakan email atau nanti juga bisa tanya langsung terima kasih terima kasih Ibu Dery sangat menarik apalagi ini ini merupakan tema yang sangat spesifik karena kita bisa mempick up informasi-informasi yang sifatnya spesifik itu dengan menggunakan natural language processing jadi bahkan kita bisa mempick up misinformasi bagaimana perkembangannya itu dari daerah mana berkembang terus akarah mana terus nanti progresnya bagaimana itu hanya dengan menggunakan proses yang disebut sebagai NLP ini terima kasih banyak dokter Dery ini merupakan masukan yang sangat luar biasa mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita di Indonesia karena Indonesia ini isu misinformasi ini sangat marak dalam berbagai hal jadi mungkin nanti bisa kita gunakan NLP yang ada ini untuk menghandle persoalan misinformasi mungkin untuk sementara kita standby dulu ya dokter Ibu Dery sambil kita menunggu panelis berikutnya baik teman-teman sekalian hadirin dan hadirat peserta webinar ini kita akan masuk kepada presenter berikutnya yaitu Bapak Dr. Ahmad Fwadi Ahmad Fwadi MD PhD beliau adalah postdoctoral scientist di International Agency for Research Cancer WHO di France dan topiknya ini juga spesifik jadi sama tadi dari Ibu Dery sekarang ini juga topiknya spesifik terkait bagaimana health economics dan policy communication di dalam penatelaksanaan pandemi silakan Pak Ahmad masih mute mungkin Pak Ahmad masih mute baik apakah terdengar terima kasih Pak Iqbal dan selamat malam untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur saya punya waktu 10 menit saya akan mencoba untuk menyampaikan materi karena tadi Pak Iqbal sudah menyatakan bahwa saya dari bidang health economics jadi saya akan berbicara tentang health economics and policy communication apa yang dapat kita pelajari dari 3 negara jadi tahun 2020 saya ada di Netherlands kemudian 2021 saya ada di France jadi 2 negara ini yang nanti akan beberapa fokus akan kita diskusikan di sana dan saya tambahkan satu negara yaitu Sweden karena mau tidak mau negara ini punya sisi yang menarik ya kalau kita punya New Zealand Thailand yang lockdownnya ketat dan Sweden ini punya lockdown yang sangat longgar yang sangat longgar dan seringkali ditangkap secara keliru menurut teman-teman yang ada di Sweden baik satu hal yang menarik sebelum saya masuk ke 3 negara ini tahun 2019 global health security indeks itu dikeluarkan dan menariknya dan menariknya adalah nomor satu ranking utama ranking pertama overall score untuk global health security index itu United States yang kedua United Kingdom tadi Pak Dian Kusuma juga sudah menyampaikan kalau sistemnya bagus dan lain-lain tapi dua negara ini setelah COVID datang poranda dia poranda kasusnya naik dan segala macam mortality-nya juga tinggi bahkan nomor satu prevention of the emergence of release or release of pathogens itu United States nomor satu Netherlands ada di nomor tiga ketika COVID datang berap hancur semua bukan hancur semua tapi mereka gagap untuk menghadapi itu Sweden nomor tujuh Perancis nomor sebelas tapi ketika benar-benar patogen itu muncul yang mereka fikir cuma awalnya hanya ada di Cina ah Cina itu masyarakat Eropa bahkan di awal-awal di awal-awal pandemi di Belanda waktu itu ini masih dianggap sebagai penyakit Cina jadi orang Cina bahkan distigmatisasi jadi saya orang Asia saya termasuk distigmatisasi sebagai pembawa COVID pada saat itu di awal-awal sekitar bulan Februari dan Maret tapi ternyata mereka yang dianggap punya global health security index tinggi punya sistem health system yang baik early detection-nya bagus dan lain-lain ternyata tidak tidak kuat juga untuk menahan laju transmisi yang begitu cepat dari COVID-19 ini dan itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar kita dan nanti kita akan diskusi di belakang awal di bulan Maret 2020 bahkan di Perancis itu langsung naik negara ketiga setelah Cina kemudian Italia naik Perancis jadi naik bahkan sampai pada saat itu Macron bilang France is at war sekarang lagi perang kita lagi perang melawan virus jadi kalau kita punya musuhnya jadi kita seringkali mengkamping hitam kan dan yang dikamping hitam adalah sesuatu di luar manusia France is at war bahkan pada saat itu kalau kita sering lihat Cam Ellis ya bagus, rame dan segala macam ini lagi semuanya mati sepi luar biasa dan karena lockdown itu menjadi satu istilah yang sangat-sangat menakutkan bagi banyak orang maka policy di beberapa negara pun mencoba untuk mengeluarkan istilah yang berbeda di Belanda kita punya istilah yang disebut sebagai intelligent lockdown ini agak jumawa Netherlands intelligent lockdown seolah-olah yang lain tidak intelligent tapi menarik apa yang dilakukan intelligent lockdown dia mencoba untuk kita melakukan lockdown tapi dengan berbagai variasi lockdownnya jadi di tempat nursing house kemudian tempat-tempat orang tua di sini di Belanda rumah orang tua dan lain-lain itu mereka lockdown penuh sekolah di bulan April sudah dibuka tapi store-store masih bisa store-store sudah ditub dengan limitasi dan satu negara dan dua hal ini dengan intelligent lockdown dengan lockdown benar-benar France is at war kasusnya menurun yang menarik adalah di Sweden justru mereka tidak melakukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam tunda kutip dari satu pandemi melakukan lockdown dan lain-lain justru mereka tidak melakukan hal tersebut bahkan dipandang sebelah mata oleh banyak negara meskipun orang dari Sweden teman-teman di Sweden itu mengatakan bahwa mereka masih melakukan kok lockdown tapi dengan istilah yang lain yang mereka sebut sebagai soft miser jadi mereka tetap stay at home kalau lagi sakit yang orang-orang tua di atas 70 tahun mereka harus di rumah saja tetap cuci tangan dan lain-lain tapi memang tidak serestriktif negara-negara di sekitarnya dan itu ternyata berhasil juga berhasil juga harus ada juganya karena di bulan Juli mereka turun dan itu pada bulan Juli bahkan secara agak sedikit jumawa Lofton itu public health agency-nya bilang bahwa Swedish strategy was right in view of load transmission karena semuanya turun setelah summer dan kemudian ternyata setelah summer selesai naik lagi mendadak tinggi dan kemudian semua mengalami kegagapan lagi sudah lewat wave pertama kegagapan lagi di wave yang kedua bahkan sampai raja dari Sweden ini mengatakan bahwa oke jangan-jangan kita salah jangan-jangan kita gagal dan itu terjadi juga Perancis naik lagi sama seperti hampir mirip mirip dengan wave yang pertama naiknya menjulang tinggi sampai mereka melakukan lockdown atau curfew curfew yang kedua dan Netherlands juga melakukan hal yang sama meskipun dengan istilah yang diubah lagi bukan dengan intelligent lockdown tapi dengan mengatakan kita melakukan personal lockdown ini menarik sekali ada beberapa hal yang dilakukan oleh berbagai negara dan berbagai negara ini punya pandangan perspektifnya masing-masing tapi di berbagai pendangan tersebut ada satu kemiripan bahwa mereka sama-sama khawatir terhadap miser yang mereka lakukan itu akan mempengaruhi kondisi dan situasi ekonominya dan ini memang yang terjadi ekonomik blow itu terjadi di Perancis kemudian di Netherlands yang saya kasih ini di Perancis bahkan ekonomik blow-nya sangat parah dibandingkan negara-negara sekitarnya lebih dari minus 10% dan ini memang menurut prediksi dan analisis pada kondisi tersebut adalah karena memang bergantung pada seberapa restriktifnya mereka melakukan strategi lockdown baik di tingkat nasional regional maupun lokal dan itu juga terjadi di Netherlands Netherlands turun tapi tidak terlalu parah sekitar minus 70% 7% di Sweden sekitar minus 5% tapi akhir dalam satu tahun mereka semua melakukan apa yang disebut sebagai evaluasi satu tahun oke bahkan Sweden ini yang kita sebut tadi di berbagai macam negara dianggap bahwa mereka melakukan langkah strategi yang anomali tapi mereka kemudian melakukan evaluasi dan melihat beberapa negara di samping kanan-kirinya salah satunya ada Denmark mereka coba mencoba untuk merefleksikan kembali perjalanan menghadapi COVID-19 tersebut dan bilang Denmark itu melakukan yang lebih ketat dari pikiran kita tapi ekonominya tidak seburuk tidak seburuk yang kita bayangkan sebelumnya begitu pun Denmark Denmark juga berkaca dari Sweden Sweden bilang oke Sweden itu membuka kok tidak se-restrictif kita tapi juga transmisinya tidak seburuk yang kita kira sebelumnya Netherlands begitu juga dan Perancis juga begitu dan ini juga berkaitan dengan bagaimana ekonomi strukturnya mereka bagaimana dengan situasi independence-nya mereka punya hutang seberapa banyak dan yang terakhir yang menarik adalah bagaimana quality of governance-nya mereka dan itu itu menentukan bagaimana sebuah pemerintah sebuah pemerintahan itu menentukan langkah berikutnya terutama dalam situasi krisis dengan scientific uncertainty yang sangat tinggi di masa COVID-19 seperti ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan besok ada wave apa lagi ada varian apa lagi uncertainty-nya sangat tinggi sekali maka dua hal yang dibutuhkan yang pertama adalah capacity yang kedua adalah legitimacy capacity saja capacity saja tidak cukup kita punya expert banyak tapi kalau dia tidak legitimate di mata population-nya sendiri citizen-nya sendiri citizen tidak menaruh trust yang tinggi kepada mereka maka tidak akan selesai apa yang mereka harapkan dan ini menarik karena trust itu trust itu ini berkaitan dengan ekonomi kalau kita lihat dari hal dari survey yang dilakukan France, Netherlands dan Sweden ini ini ada tiga negara justru tiga negara ini mengatakan bahwa oke dengan resource yang mereka lakukan sepanjang satu tahun pandemi COVID ternyata 55% di Sweden 63% di Netherlands dan 64% di Perancis itu mengatakan bahwa mereka tidak terimpat tidak terdampak dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dan ini menarik sekali orang-orang yang ekonominya terdampak mereka itulah yang lebih rentan atau lebih berisiko untuk menjadi skeptis terhadap strategi restriksinya restriksinya government dan itu juga yang saya pikir juga terjadi dimanapun orang akan merasa bahwa pemerintah tidak adil pemerintah tidak konsisten pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika mereka terdampak secara ekonomi dan itu juga itu juga berakibat pada bahwa mereka yang terdampak ekonominya mereka merasa bahwa kita tidak free ini sekarang kita tidak free sekarang sehingga satu hal yang harus dipahami oleh pemerintah adalah bagaimana mengkomunikasikan mengkomunikasikan strategi restriksif itu bukan sekedar dari sisi epidemiologisnya bukan dari sekedar sisi healthnya tapi bagaimana dia bisa membangun trust masyarakat dari dampak recovery dampak ekonominya ini menjadi satu hal yang penting dan itu yang terjadi di Netherlands bahkan beberapa kali ada terjadi demonstrasi dengan bakar-bakaran karena merasa bahwa kita di lockdown kita tidak bisa cari duit kita tidak bisa dapat makan apa-apa oke pemerintah memberikan kita tunjangan berapa euro per bulan tapi seberapa cukup itu nah mereka inilah yang merasa bahwa mereka skeptis terhadap apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi covid ini dan ini juga terjadi kita merasa bahwa oh mereka yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dianggap bahwa mereka tidak memiliki trust terhadap sains ini kolega saya di Erasmus MC membuat satu penelitian dari data panel sepanjang Desember 2020 2019 sampai Maret 2020 trust terhadap sains itu lebih tinggi dibandingkan trust terhadap governmentnya dari awal bukan berarti bahwa mereka tidak mereka yang tidak trust terhadap government tidak trust terhadap sains tidak mereka trust terhadap sains tapi mereka juga tapi trustnya terhadap pemerintah lebih rendah karena ini yang saya sebut sebagai bahwa policy itu tidak dibentuk sekadar oleh sains ada values disitu ada facts dan ada proses politik di dalamnya jadi oke saya percaya begini tapi kalau pemerintah selalu begini nanti Bu Nadia nanti akan cerita juga tentang gimana di Indonesia misalnya dan itu harus dipahami benar bahwa dan itu membuat kita juga harus berpikir bahwa it's not about the epidemiological only but also about what the impact of social economic impact to the citizens dan ini harus dipahami benar dan memproses mengkomunikasikannya itu harus dengan jenis dengan clear dan lain-lain yang kedua adalah orang bukan hanya sekedar yang ekonominya terdampak tapi orang yang banyak skeptis terhadap kelompok yang banyak skeptis terhadap government adalah anak-anak muda ya golongan-golongan muda ya kenapa mereka golongan muda ini golongan muda ini sering merasa pertama mereka adalah orang dengan tingkat produktivitas tinggi mereka masih kerja dan lain-lain kerjanya pengennya banyak gitu ya kemudian yang kedua mereka merasa kepingin free makanya ketika ketika di Belanda ketika di Perancis itu yang lebih banyak protes adalah anak-anak muda karena merasa bahwa ekonominya mereka terganggu satu dan yang kedua kebebasan mereka terganggu mereka nggak bisa ajocing-ajocing lagi malam-malam jadi kalau di Belanda itu ada bar yang bisa buka sampai jam 2 pagi jam 3 pagi nah ketika itu ditutup ya protesnya luar biasa dan ketika dibuka itulah yang antrianya paling panjang kalau motivasi mereka merasa bahwa government itu motivasi government itu perlu dicurigai karena itu mengekang kebebasan mereka dan ini yang dianggap sebagai oke yang ini sacrifice-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain karena banyak sekali yang harus mereka tahan dari gejolak dari intensi-intensinya mereka yang mereka ingin lakukan dan akhirnya ini yang terakhir jadi ada dua ada dua divided siapa yang sebenarnya harus diblame harus dipersalahkan kalau krisisnya krisisnya berkepanjangan dari proses yang cukup panjang ini sampai 2021 di Netherlands merasa orang-orang di Netherlands orang-orang di Belanda ini mulai oke kalau begitu sebenarnya negara kita benar baik-baik aja kok melakukannya ya di Fransis juga lumayan bagus justru mereka mempersalahkan siapa yang kalau-kalau ada sesuatu yang salah dalam penanganan krisis ini yang perlu disersalahkan adalah individuals di Perancis 50-50 mereka masih mempersalahkan pemerintahnya nggak benar nih karena Perancis naiknya agak naiknya dua kali web naiknya selalu tinggi bahkan sampai sekarang juga masih cukup tinggi mereka merasa ada ketidakkonsistenan government dalam melakukan dalam menerapkan strategi penanganan covid ini menarik dan tadi setelah kita berbicara panjang oke kalau gitu ada global health security index kita punya tapi ternyata nampaknya belum terlalu cukup baik untuk meng-capture seberapa bagus resilience resilience sebuah negara sehingga di tahun 2021 akhir dan sekarang 2022 Bloomberg mengeluarkan salah satu ranking per-rankingan scoring yang baru untuk mengukur covid-19 resilience nah tadi pak pak subuh sudah mengatakan WA nomor 1 jadi anda patut bangga WA nomor 1 nah dimana ada belanda belanda jauh di bawah nomor 22 resilience rankingnya di ikor dari berapa vaksinnya lockdown severitynya dan lain-lain ya kemudian tadinya yang dibilang resilience ranking tadi yang dibilang Sweden yang paling longgar tapi ternyata kalau kita lihat resilience rankingnya lockdown severitynya sekarang yang paling low sekarang UAE Chile South Korea Singapore dan lain-lain ya dan yang terakhir kalau kita lihat dari sorry itu dari vaksin dosenya tadi tinggi Pak subuh mengatakan Uni Emirat Arab vaksin per population per 100.000 populasinya paling tinggi tapi lockdown severitynya tadi Portugal sudah tindah nomor 1 Denmark sudah nomor 2 dan Sweden yang tadinya dibilang longgar banget sekarang nggak longgar-longgar amat dibandingkan negara sebelahnya Denmark yang sekarang lebih longgar bahkan sudah mengatakan bahwa kita terbebas dari pandemi dan key insight yang menurut saya penting ada banyak sebenarnya insightnya tapi saya memilih tiga saja yang pertama ini apa yang disampaikan oleh teman-teman di Sweden terutama dari kalangan medis kedokterannya adalah oke mereka punya public health agency tapi kita juga butuh establish scientific advisory bodies yang perlu untuk bisa se-wide mungkin expertsnya masuk dan itu memberikan policy yang lebih lebar bukan sekedar dari pandangan public health dan ekonomi saja yang pertama kemudian dari Perancis dari Perancis satu hal yang menarik adalah setelah munculnya pandemi covid ini mereka langsung membuat interministerial krisis unit perlu penting itu semacam satgas covid dan lain-lain tapi ada satu hal yang menarik adalah bahwa kalau mau ada interagency cooperation yang kuat maka mereka masing-masing agency masing-masing kementerian masing-masing milah itu harus direpresentasikan oleh orang-orang yang punya level of seniority yang sama yang kalau bicara kita sejajar enggak sama-sama expert itu datang tapi powernya lebih rendah dibandingkan menteri A powernya lebih rendah dibandingkan super menteri B misalnya harus ada di right level seniority sehingga expert atau agency yang ada itu punya suara yang sama-sama didengarkan dengan 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 wajar dan power yang sama kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengkomunikasikan itu bukan saja benar tapi harus konsisten dan jelas targeted informed dan coherent messaging ini yang penting konsistensi dan clear jangan hari ini bilangnya boleh dibuka untuk A tapi besok tidak boleh dibuka untuk B atau misers A dilakukan untuk situasi tertentu tapi misers yang sama tidak dilakukan untuk situasi yang B meskipun dua-duanya punya karakteristik yang sama dan yang terakhir adalah respons dan recovery itu harus fokus pada empat hal yang pertama bagaimana bukan sekedar melakukan lockdown saja tapi bagaimana memberikan support ekonomi dan finansial karena dengan demikian itu akan menumbuhkan trust terhadap government kemudian yang kedua social policies yang jelas selain health policies health policies pasti penting dan yang terakhir adalah itu bagaimana kita bisa mengestimasi future lockdown policies orang itu tidak suka dengan lockdown mau dibilang seperti apa mau dibilang lockdown berguna dan lain-lain orang tidak suka secara natural orang tidak suka lockdown dan bagaimana bisa mengestimasi ke depan lockdown itu harus dilakukan seperti apa kapan itu bisa terjadi itu harus bisa diprediksi dan diestimasi sehingga keluar dari announcement dari pemerintah yang juga jelas bahwa ini kalau kita tidak lakukan ini maka kemungkinan besar akan terjadi ini kalau terjadi ini maka yang dilakukan seperti ini dan itu harus clear harus jelas dan konsisten saya pikir itu yang menjadi lesson learn dari tiga negara ini yang pantut untuk kita pelajari bersama dan ini buku saya beberapa buku fisiknya sudah cerita cerita tentang tiga negara ini bisa dibaca di buku tersebut dan mudah-mudahan kalau misalnya sudah keluar versi e-booknya nanti akan disampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik sangat menarik Pak Ahmad penjelasannya tentang disini kita bisa melihat bahwa sebenarnya terdapat multideterminans di dalam penentuan pandemi itu sebenarnya sangat banyak faktor-faktor yang berpengaruh dan bukan hanya terkait dengan masalah epidemiologis dan hal-hal yang menarik disini itu tadi diungkapkan oleh Pak Ahmad itu ketika berusaha membandingkan tiga negara diantarnya yang disini itu disebutkan bahwa sebenarnya salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya di dalam sebuah penatan laksanaan pandemi yang baik itu adalah ada dua hal bagaimana kapasitas dan yang kedua adalah legitimasi walaupun kapasitas itu bagus tapi kalau tidak legitimate maka itu mungkin hasilnya akan minim ya kita bisa katakan minimal gitu dan yang tidak kalah menariknya juga disini disini ada dua fakta yang disebutkan bahwa semakin semakin terdampak seseorang dari aspek ekonomi maka resistensinya terhadap penatan laksanaan yang dilakukan pemerintah juga itu semakin tinggi resistensinya dan ini juga terjadi pada orang yang muda gitu kan jadi ketika pemerintah melakukan apa ya semacam restriksi ada program-program ini dianggap sangat-sangat tidak tidak sesuai bagi orang yang lebih muda gitu kan mereka merasa terkekang ya mereka punya banyak hal yang harus dilakukan itu terpaksa tidak dilakukan gitu karena adanya restriksi seperti ini dan yang tidak kalah pentingnya bahwa pemerintah perlu melakukan konsistensi di dalam melakukan setiap penata laksananya ini yang tidak kalah pentingnya baik terima kasih banyak ya Pak Ahmad pembaparan yang luar biasa mungkin kita tunggu sebentar mungkin beberapa akan ada beberapa tanya jawab di akhir acara ini baik partisipan sekalian kita akan masuk kepada sesi berikutnya setelah kita berputar-putar di luar negeri dari Kanada dari Amerika dari UK dari Sweden dari United States dari Belanda dan sebagainya maka sekarang kita akan kembali ke negeri kita untuk membicarakan bagaimana perkembangan pandemi di negeri kita saat ini kita telah memiliki seorang tamu yang hebat yang sangat berpengalaman di dalam penata laksanaan pandemi beliau adalah Dr. Siti Nadia Tarmizi Magister Epidemiologi beliau saat ini adalah Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan sekaligus menjabat sebagai juri bicara COVID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia topik yang akan dibawakan oleh beliau terkait dengan perkembangan dan penanganan pandemi di Indonesia silakan Bu Siti Nadia 10-12 menit presentasi silakan Bu Dr. Siti baik terima kasih Dr. Imbal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam mungkin ada yang sudah selamat pagi atau tengah-tengah fajar mungkin ya Dr. Imbal terima kasih atas undangannya saya sebenarnya agak minder Dr. Imbal karena dengar para pembicaranya luar biasa hebat-hebat semua putra-putra Indonesia dan sebagian saya juga mengenal para pembicaranya terima kasih tentunya mungkin saya lebih akan sharing saja dengan apa yang saya bukan juga akhirnya penanganan pandemi dan terima hanya saya sharing untuk bagaimana upaya kita bersama untuk Indonesia sebenarnya keluar dari situasi pandemi COVID-19 jadi mungkin kondisi ini sama kalau saya tadi mendengar cerita dari para panelis sebelumnya mengenai situasi yang terjadi di berbagai negara baik Eropa Amerika bahkan juga United Emirates Arab seperti apa dan kemudian bagaimana Indonesia yang kalau kita lihat penduduknya lumayan cukup banyak dan ternyata masalah yang dihadapi di Indonesia itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan banyak-banyak negara lainnya tadi saya mendengarkan juga bagaimana kita bisa melihat situasi Amerika dengan membaca sosial media yang kemudian berpengaruh terhadap penanganan pandemi COVID-19 baik saya lanjut saja ya ini situasi kita mungkin di gelombang ketiga ini puncak tertinggi kita 64 ribu walaupun banyak yang mengatakan sebenarnya Indonesia pada waktu itu seperti International Health Metric bisa sampai dengan 300 ribu tapi data yang tercatat itu 64 ribu walaupun juga ada yang mengatakan wah banyak yang positif tapi tidak terdeteksi karena banyak yang tidak mau memeriksakan laboratoriumnya jadi memang kita tetap berusaha untuk melakukan dan mendorong masyarakat melakukan tes dan melakukan tracing tetapi memang tantangan-tantangan dan variasi daripada masyarakat itu itulah tentunya yang cukup sebenarnya menyulikan kalau Bapak-Ibu sekalian melihat bagaimana akhir-akhir ini dengan kesulitan minyak goreng di Indonesia yang langka tapi kemudian kalau ada operasi pasar itu kerumunannya luar biasa dan sebagian sudah tidak ada yang tidak menggunakan masker lagi tapi ya itulah negara kita yang kita harus terima apapun juga variasi dari mata masyarakatnya jadi saat ini memang terus kalau kita lihat trendnya terjadi penurunan dan sebenarnya kita ingin mencapai apa yang kondisi yang seperti di bulan September sampai dengan 8 Januari kemarin ini kalau kita bandingkan walaupun sebagian mengatakan banyak yang tidak terdeteksi kasusnya tapi kalau kita lihat perawatan ICU meninggal tertinggi hanya 401 kalau kemarin 2069 pada waktu delta jadi artinya mungkin kasus puncaknya banyak artinya mungkin konfirmasi juga bisa lebih banyak dari ini karena mungkin banyak yang tidak mau melakukan pemeriksaan tapi kalau kita lihat tingkat kefatalitasnya sebenarnya masih mengikuti pola yang sama dengan negara-negara lain sebenarnya ini menyisakan pertanyaan apakah betul kita laboratorium kita tidak mendeteksi kasus positif yang banyak tersebut atau memang sebenarnya polanya di Indonesia memang kasus puncaknya hanya 64 ribu tidak seperti banyak negara yang lainnya ini satu pertanyaan kedua apakah karena memang kita lihat negara-negara lain itu sudah kalau lihat tadi laparan panelis sebelumnya banyak negara-negara lain yang sebelum atau sesaat sebelum omikron itu sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan dikarenakan cakupan vaksinasinya yang cukup tinggi pada waktu itu dan pola yang berbeda pada waktu kita menghadapi delta delta jauh kasus juga meningkat tapi tingkat keparahan juga meningkat negara-negara lain mungkin seperti Eropa ataupun juga seperti Amerika Inggris itu kasusnya memang meningkat tapi kasus kematiannya jauh lebih rendah nah itu mungkin karena proteksi vaksinasi yang lebih duluan dibandingkan kita jadi ini menyisakan pertanyaan yang cukup banyak terhadap COVID-19 ini nah di sisi lain kalau kita lihat tingkat kepatuhan terhadap memakai masker juga mulai turun walaupun di Indonesia kita tidak sampai saat ini tidak melonggarkan untuk penggunaan masker jadi kita tetap mendorong penggunaan masker di bagian tempat publik itu pun juga kita lihat tadi saya cerita kalau kita di tempat pariwisata ataupun juga kita lihat antrian minyak goreng itu sebagian masyarakat sudah berkurang ya untuk memakai maskernya kepatuhannya begitu juga kerumunan dan menjaga jarak ya walaupun tetap masih menjadi sesuatu yang kita lakukan di beberapa tempat kecuali di tempat-tempat transportasi publik seperti itu atau kemudian saat ini saat kita akan memasuki bulan Ramadan sudah tidak ada jaga jarak lagi hanya dengan menggunakan saja-ada saja yang kita himbau untuk masyarakat menjaga jarak tapi di tempat-tempat lain tetap bawa protokol kesehatan kita jalankan nah kemudian kalau kita lihat kapasitas lab yang terus meningkat kalau kita lihat dalam bagaimana pandemi ini dihadapi oleh Indonesia kemudian juga berbagai inovasi-inovasi yang tadinya sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelum masa pandemi termasuk misalnya memberikan vaksinasi secara drive-thru melakukan pemeriksaan laboratorium secara drive-thru atau bekerjasama dengan berbagai pihak swasta bahkan melakukan inovasi-inovasi seperti pada lansia nah rasanya keputusan yang sangat tepat saya lihat disini ada Mas Panji Mas Panji ini yang menelurkan sebenarnya bagaimana leveling PPKM ini lahir sebagai salah satu alat untuk memonitoring respon dan laju penularan COVID di kabupaten, kota dan provinsi jadi ini sebenarnya suatu alat yang baik yang kita gunakan artinya dengan adopsi dari pedoman WHO yang kemudian kita kembangkan terakhir dengan menambahkan cakupan vaksinasi tujuannya adalah dengan mudah kita bisa memberikan feedback ke kabupaten kota lebih tepat sehingga mereka lebih bisa mengukur indikator penularan di daerahnya masing-masing dan melihat bagaimana kapasitas responnya nah ini tantangan-tantangan yang rasanya juga dihadapi negara-negara lain bahwa kalau kita bicara sumber daya kita pasti kekurangan tenaga kesehatan dalam hal vaksinator dalam hal memberikan tayangan COVID obat dan alat kesehatan juga belum diproduksi di Indonesia kemudian pelayanan kesehatan esensial itu terganggu akses pelayanan kesehatan tidak merata sistem surveillance juga belum berjalan baik dan rokes nah tentunya walaupun dengan tantangan-tantangan tersebut akhirnya Indonesia juga bisa melewati ya bersama seperti negara-negara lain gelombang-gelombang kasus COVID-19 yang kemarin adalah gelombang ketiga nah salah satu rasanya yang menjadi hal besar dalam pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia adalah bagaimana dari satu data laboratorium yaitu National Oricord COVID-19 itu kita bisa melingkan dengan berbagai upaya-upaya termasuk upaya-upaya sebenarnya yang kita sebut sebagai pengendalian pandemi jadi bagaimana status COVID-19 seseorang itu kita linkan dan kita kembangkan sehingga kemudian bisa digunakan untuk alat intervensi penanganan pandemi mulai tadi pencatatan pelaturan COVID-19 yang artinya setiap hari bisa kita dapatkan secara real time kita juga bisa mendeteksi siapa saja yang beri kontak erat dan bisa kemudian melakukan kontak tracing bisa untuk perlaku perjalanan luar negeri dalam negeri aktivitas di tempat publik kemudian untuk telemedicine dan tentunya untuk penelitian dan pengembangan ini kira-kira apa yang sudah kita lakukan banyak hal ya dengan adanya satu sistem yang akhirnya dikembangkan dengan berbagai dan ini misalkan suatu pembelajaran yang luar biasa untuk Indonesia sendiri yang kemudian banyak sekali membantu untuk kita mengendalikan sebenarnya laju penularan tadi jadi ini suatu alat yang luar biasa sebenarnya walaupun sepertinya simple penggunaan teknologi ini tapi dengan adanya data laboratorium yang terintegrasi ditambah kemudian nanti kita lihat data vaksinasi dan kemudian terus dikembangkan dengan berbagai app lainnya sehingga memudahkan masyarakat untuk betul-betul bisa mengakses aplikasi ini termasuk juga di sisi lain pemerintah bisa mengendalikan laju penularan membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus melakukan lockdown secara full karena pasti akan sulit kemudian tadi saya mendengar kalau di lockdown di Eropa diberi insentif ya kalau di Indonesia kita beri insentif semua gak mungkin gitu masyarakat Indonesia jadi pembelajarannya adalah pandemi membuat kesehatan jadi nomor satu pandemi menyadarkan pentingnya resiliensi di sektor kesehatan dan harusnya ada transformasi dan yang terutama adalah teknologi digital yang luar biasa yang tentunya menjadi suatu proses ya disrupsi untuk seluruh masyarakat Indonesia walaupun kita tahu kadang-kadang masih ada dulu yang meneluhkan wah gak semua orang Indonesia akses dengan teknologi informasi gak semua orang Indonesia punya HP yang bisa mendownload aplikasi tapi ternyata dengan situasi pandemi ini kita memaksa setidaknya data di peduli lindungi itu ada 180 juta yang mengakses dan meregistrasi artinya sudah dari 270 juta masyarakat Indonesia 180 juta yang sudah mengakses dengan aplikasi tersebut nah hal lain tentunya bukan hanya dari teknologi informasi kita lihat bahwa edukasi dan komunikasi resiko itu menjadi penting tadi disampaikan bagaimana sebenarnya bukan pada kebijakan pemerintah dalam pandemi yang lebih mewarnai media masa di Amerika tapi justru bagaimana personal opinion nah kalau kita jadi penting yang kita sebut sebagai komunikasi resiko kolaborasi seluruh edukasi untuk seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah bagaimana keterlibatan toko-toko agama toko masyarakat dunia usaha asosiasi organisasi profesi penyebar luasannya terus-menerus dan tentunya dilakukan oleh berbagai media masa dan penggerakan masyarakat yang secara nasional di sisi lain juga pandemi mengajarkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk ICU yang tadinya hanya kapasitas itu hanya mungkin sangat kecil ya saat ini sementara kalau saya tidak salah rumah sakit terujukan puluh burung waktu itu hanya 36 tapi kemudian sejak COVID-19 itu bertambah menjadi 970 begitu juga kapasitas untuk tekanan negatifnya juga meningkat luar biasa laboratorium PCR pada waktu di awal pandemi itu kita bisa hitung mungkin jumlahnya hanya di bawah 50 juga tapi sejak pandemi berkembang menjadi 985 dan kemampuan untuk pemerintahan WGS-nya juga luar biasa juga semakin meningkat sudah 21.956 layanan telemedicine yang tadinya macet-macet juga akhirnya sekarang hampir semua rumah sakit memiliki layanan telemedicine bahkan kalau kita lihat bukan hanya layanan telemedicine ini juga sudah mulai kita tahu sebenarnya sudah ada layanan telemedicine yang sebenarnya antar sasilitas layanan kesehatan bukan antara faskes dengan pasiennya dulu lebih banyak yang dikembangkan adalah antara faskes dengan faskes lainnya baik misalnya dengan tele-EKG tele-USG tele-radiologi maupun telekonsultasi yang berjinjang ke atas nah ini ke depan ini akan menjadi suatu hal yang sangat besar untuk kita kembangkan dengan pembelajaran layanan telemedicine yang kita lakukan lakukan tentunya pada saat isoman covid-19 nah ini kita bekerja sama tadinya kan belum tentu sebelum pandemi kita bisa mengumpulkan asosiasi telemedicine untuk saling membantu kemudian melakukan layanan telemedicine isoman secara gratis kemudian masyarakat kita akses dengan layanan telemedicine sekarang rasanya masyarakat kita sudah hal yang biasa untuk mengakses layanan telemedicine adinya suatu hal yang sangat jauh untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia jadi luar biasa tentunya perubahan-perubahan dan apa yang terjadi di masa pandemi tapi ini semua tentunya satu rangkaian yang kemudian proses pembelajaran kita selama dua tahun mengalami pandemi ini kemudian kalau dulu semua harus paper semua harus kertas sekarang dengan adanya tadi peduli lindungi diintegrasikan sertifikat vaksinasi masuk laboratorium masuk sehingga akhirnya bisa tadi untuk validasi berbagai kondisi kita termasuk syarat untuk melakukan aktivitas di tempat publik untuk melakukan perjalanan untuk mempunyai status kita dan lain sebagainya juga kemudian ada Farma Plus yang kemudian bisa dilakukan secara online ketersediaan obat apotik walaupun sebenarnya ini masih pada apotik-apotik BUMN terutama Kimia Farma tapi kedepannya ini akan jadi sangat baik kalau kita kembangkan untuk penguatan sistem informasi obat khususnya di kita kemudian hal lain yang dikembangkan juga atau kemudian menjadi salah satu upaya untuk percepatan dalam hal penanganan pandemi adalah misalnya percepatan waktu pelayanan izin edar juga dalam waktu yang lebih cepat dan penambahan untuk produsen-produsen alat farmasi yang juga secara lokal terus kita tingkatkan kita bicara juga bagaimana mengembangkan sistem distribusi vaksinasi secara elektronik yang tadinya itu adalah paper yang berjenjang dari puskesmas kabupaten-kota provinsi tapi sekarang dengan satu sistem yang kita sebut sebagai SMDV itu juga merupakan salah satu kemudian kita bisa mengetahui status logistik ketersediaan vaksin secara real time bahkan sampai dengan puskesmas ini juga tadi saya mendengar bahwa chatbot sebenarnya bagian AI kita juga memanfaatkan sebenarnya chatbot ini untuk kemudian sebagai call center dan juga sebagai layanan bagi masyarakat nah ini kolaborasi yang luar biasa tadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana seluruh kalau saya mengatakan semua pihak artinya kalau kita lihat di sini bagaimana juru wabah mungkin kita kenal Pak Pandu Prof. Zubairi Dr. Dirga dan banyak sekali bahwa organisasi profesi terus melalui berbagai media sosial mereka untuk terus menyuarakan tentang bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ini juga satu hal yang jadi kunci mengapa kita bisa pada kondisi seperti ini yang lain ini adalah kepatuhan untuk melakukan check-in dan check-out pada tempat-tempat publik baik itu di restoran mall dan sebagainya bahkan kemudian kita bisa mohon maaf ini tulisannya terlalu slide-nya kurang jelas jadi kita bisa mencegah sebenarnya orang yang positif dan kontak erat untuk melakukan aktivitas di tempat-tempat publik ini juga bukan salah satu kunci mengapa kemudian laju penularan kita itu lebih bisa terkendali jadi Indonesia cukup optimis kalau sekarang kita bisa menuju keadaan endemi dengan kondisi ini ini yang akan kita capai dalam rata enam bulan tapi kita tidak terburu-buru untuk kemudian menyatakan Indonesia itu sudah terkendali kita akan terus tadi kita sedang berusaha turun sampai pada level yang ini yang terendah mungkin supaya betul-betul pandemi ini akan terkendali nah targetnya adalah mencapai total populasi 270 juta kalau kita lihat ini adalah kecepatan untuk penyuntikan kita kalau target dari 208 juta yang di awal sudah kita tetapkan itu sebenarnya untuk dosis kedua sudah tercapai tapi dari total populasi ini masih mengisahkan PR karena kita akan mengejar terus 57 persen ini bisa segera mencapai 70 persen nah ini trend vaksinasi kita jadi keterlibatan dari berbagai pihak menjadi penting untuk meningkatkan laju penyuntikan vaksinasi kita untuk segera percepat selain itu tentunya ketersediaan vaksin ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah tanpa ketersediaan vaksin yang mencukupi mau sepat apapun laju penyuntikan ketersediaan vaksinator yang tidak akan tercapai ataupun juga kalau kita lihat cukupan vaksinasi kita mungkin belum setinggi seperti saat ini kalau vaksinnya juga tidak tersedia jadi ini merupakan juga salah satu yang memberikan tentunya komponen bagaimana kita belajar dalam 2 tahun ini menghadapi COVID-19 nah ini survei serologi yang kemarin disampaikan bahwa 86,6% sudah memiliki antibody baik pada saat mendapatkan vaksinasi ataupun mereka dengan proses akibat terinfeksi jadi ini sebenarnya November-Desember sebenarnya cakupan kita belum sampai 86% kalau kita bicara vaksinasi tapi ternyata memang sudah banyak masyarakat kita yang terpapar nah tantangan berikutnya pada Omikron kita lihat tadi kasusnya tinggi tapi gejala lebih ringan tidak bergejala tapi masih menyisakan PR bahwa masih kita temukan pasien ini juga ada di slide-nya Pak Wamen tadi bahwa terutama sekarang masalahnya adalah mengatasi tingkat keparahan dan kematian pada orang-orang yang memiliki comorbid dan orang-orang yang berusia lansia serta tentunya PR yang belum divaksinasi otomatis itu adalah pool yang harus kita selesaikan ke depannya karena itu kita sudah melakukan percepatan booster untuk meningkatkan proteksi tadi dan juga mengambil kebijakan untuk penggunaan lebih banyak mekanisme heterologus untuk vaksin vaksin boosternya dan ini tentunya yang kita juga sedang upayakan untuk bisa kita akselerasi nah jadi kalau cerita-cerita Indonesia mau kemana ya sekarang ya kita ini berusaha supresi terus supaya bisa masuk ke daerah stabilisasi dan normalisasi kita tahu bahwa proses supresi ini membutuhkan rentang waktu tertentu nah ini yang menjadi tantangan karena kita tahu bahwa kondisi terus membaik hampir tidak ada yang di level 4 khususnya Jawa Bali karena Jawa Bali ini penyumbang 70-80% kasus dan kita berharap bahwa yang paling penting bahwa penanganan pandemi ini menjadi perhatian penuh dari presiden jadi ini juga yang tentunya menjadikan bahwa penanganan pandemi ini menjadi satu komando yang betul-betul kemudian membuat kita bisa lebih komprehensif dalam melakukan intervensi-intervensinya tapi tantangan terbesar adalah satu bulan dalam berapa minggu lagi kita ada hajatan besar yaitu masukin bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam waktu satu bulan kedepan nah ini tentunya ujian kembali buat Indonesia kalau kita bisa lolos kembali dengan tidak adanya peningkatan kasus di mana pelonggaran untuk mudik dan juga aktivitas Ramadan juga kita lakukan mengapa kita lakukan untuk melakukan pelonggaran karena cepat atau lambat kita juga akan melakukan pelonggaran saat ini atau saat nanti juga kita akan melakukan pelonggaran tentunya saat ini dirasakan merupakan saat yang tepat untuk kemudian melakukan pelonggaran termasuk juga karantina sekarang karantina sudah tidak diberlakukan lagi untuk yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga tapi tetap harus PCR nah juga lebaran sudah boleh asal sudah booster karena kita tahu 80 juta masyarakat akan melakukan mudik ini mungkin dua slide saya terakhir dokter Ibel bahwa ini tadi saya sudah sampaikan yang penting mengapa kemudian di sisi lain kita sudah mulai berpikir bahwa kita harus melakukan transformasi kesehatan jadi sambil kita secara pararan mengendalikan pandemi menjadi tahapan tadi tapi kita juga harus berpikir bahwa program-program kesehatan yang lain harus dilakukan kembali revitalisasi nah di dalam revitalisasi tentunya harus ada yang kita identifikasi karena pasti kita harus melakukan transformasi karena kalau kita tidak melakukan transformasi pertama dua tahun di masa pandemi begitu banyak program-program esensial yang tidak bisa kita lakukan begitu banyak komitmen-komitmen global kita TBC HIV kematian ibu kematian anak pasti tidak akan menjadi on the track kembali oleh karena itu perlu di sisi lain mengejar target-target tadi tapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan ketahanan kesehatan kita jadi rasanya itu PR yang harus kita kerjakan dan mungkin itu bisa saya sampaikan Dr. Iqbal terima kasih banyak saya kembalikan mohon maaf kalau agak terlalu terima kasih banyak Dr. Nadia luar biasa pembaparannya memberikan gambaran sangat gamblang jelas tentang bagaimana Indonesia telaksanai pandemi sekarang memang kalau kita lihat ada kemajuan yang luar biasa dibanding saat pertama dulu ketika itu Indonesia masih sedikit tertati-tati tetapi dalam akhir-akhir ini tampak Indonesia sudah mulai updated sudah mulai berada pada on the track dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan memang kenyataannya kita lihat ini memang terindikasi dari perbaikan epidemiologis kemudian perbaikan sosial ekonomi dan sebagainya dan yang sangat menarik sekarang tadi disebutkan bahwa saat ini yang telah memiliki akses peduli lindung itu sudah 180 juta ya berarti sudah sangat masif dan kemudian juga dikembangkan program yang namanya National All Record yang membuat orang secara terintegrasi itu bisa dilakukan pelacakan bisa lakukan identifikasi dan sebagainya tentu saja ada kendala sebagaimana yang terjadi negara-negara lain tetapi saya yakin negara kita itu akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk melewati semua hal-hal ini baik terima kasih banyak dokter Nadia sementara mungkin ada satu lagi yang terakhir 10 menit yang terakhir kita akan punya satu sesi lagi yang berikutnya ini adalah sesi terakhir dari Pak Indra Rudiansyah MSI beliau adalah researcher research pada Bio Farma dan saat ini adalah DPhil Students pada Jenner Institute University of Oxford akan membawakan topik terkait SARS-CoV-2 vaksin dan varian silakan Pak Indra waktunya 10 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena saya berhalangan hadir secara live namun saya sudah menyiapkan recording dari presentasi saya yang bertajuk SARS-CoV-2 vaksin versus varian perkenalkan nama saya Indra Rudiansyah saat ini saya adalah mahasiswa S3 di University of Oxford dengan penelitian fokus pada pengembangan vaksin malaria berbicara mengenai pandemi COVID-19 jika kita flashback ke awal masa pandemi lalu jumlah angka kasus yang positif pada masa tersebut dibandingkan dengan sekarang itu cukup sedikit namun angka kematian yang muncul di awal masa pandemi terlalu itu cukup tinggi mengapa hal terlalu terjadi karena pada saat tersebut kita belum memiliki tools untuk bisa melawan infeksi SARS-CoV-2 kita hanya mengendalakan penggunaan masker dan social distancing dan ketika upaya tersebut mulai longgar angka kasus positif mulai meningkat tajam begitu juga angka kematian ketika vaksin mulai dikembangkan dan digunakan oleh banyak orang kita mampu menekan angka kasus positif dan juga angka kematian dan hingga saat ini sudah banyak jutaan dosis vaksin yang sudah digunakan meskipun dengan adanya gempuran omikron di seluruh dunia dan angka kasus meningkat cukup tajam kita masih mampu menekan angka kematian serendah mungkin nah pertanyaan adalah kenapa ketika kita divaksin kita masih bisa terkena virus SARS-CoV-2 varian omikron atau delta misalnya apakah vaksin itu tidak cukup ampu untuk bisa melawan virus tersebut atau menghindari kita dari virus tersebut jawabannya vaksin tersebut masih sangat mampu untuk mencugah kita terkena dari penyakit COVID-19 yang berbahaya atau kematian sebagai contoh dari kasus omikron tadi meskipun angkanya cukup menekat tajam tapi angka kematian masih rendah begitu pula angka hospitalisasi atau angka para orang yang masuk rumah sakit akibat terkena virus SARS-CoV-2 tadi namun pertanyaannya adalah apakah vaksinnya yang beredar sekarang itu mampu mencegah kita mentransmisikan satu virus ke orang lain ketika kita terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala atau lebih mendasarnya lagi adalah apakah vaksin yang beredar sekarang itu mampu mencegah kita terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 sama sekali tentunya kita berusaha sebisa mungkin agar kita mampu menciptakan vaksin atau mendevel vaksin yang mampu mencegah kita terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 tadi namun di sisi lain virus juga sangat pintar mereka mampu beradaptasi untuk bisa mengelak dari sistem imun tubuh kita jika kita lihat dinamika dari virus SARS-CoV-2 selama awal pandemi hingga sekarang di awal masa pandemi lalu hampir semua negara memiliki virus yang mirip dengan ditemukan di Wuhan pada tahun 2020 lalu namun ketika semakin banyak orang yang terinfeksi varian baru mulai bermunculan seperti varian alpha di UK varian beta di South Africa dan varian delta di India hingga beberapa varian itu mulai mendominasi di seluruh dunia seperti varian delta kenapa karena varian ini cukup infeksius dibandingkan varian-varian sebelumnya dan hingga akhirnya mampu menyebar ke seluruh dunia dan mendominasi di seluruh dunia juga nah dan pada akhirnya sayangnya pada tahun November 2021 lalu beberapa saintis di South Africa menemukan adanya varian baru bernama Omicron dan hingga saat ini Omicron ini menjadi varian yang mendominasi di seluruh dunia nah untuk menanggapi hal tersebut badan kesehatan dunia dengan badannya yang bernama Technical Advisory Group combination vaccine mengeluarkan interim terkait dengan adanya Omicron dengan kondisi vaksin saat ini badan kesimpulannya adalah WHO badan tersebut memberikan memberikan saran untuk bisa memberikan akses sebesar-besarnya kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan vaksin termasuk juga booster disease ketiga agar kita bisa menghadapi Omicron termasuk juga imbauan untuk mulai mengimprove vaksin bagaimana untuk bisa menghasilkan vaksin yang bisa mencegah kita dari terkena infeksi atau mungkin vaksin yang memang spesifik dikembangkan untuk varian-varian yang sangat prevalent saat ini seperti varian Delta dan varian Omicron dan juga WHO mulai mengimbau dan mengimbau kepada para manufaktur atau para vaksin developer untuk bisa melakukan sharing data terkait dengan efektivitas vaksinnya terhadap varian-varian yang munculan lalu apakah kita bisa mengembangkan vaksin COVID-19 yang yang lebih efektif dengan vaksin yang ada saat ini jawabannya mungkin bisa pasti bisa tinggal hanya membutuhkan penelitian yang sangat ekstensif mungkin ada beberapa semacam apa ya future future directions dimana vaksin ini bisa dikembangkan untuk menghasilkan vaksin yang lebih efektif dibandingkan vaksin sebelumnya saat ini kita masih mengandalkan dengan pemberian booster ketika Omicron muncul kita melakukan booster dosis ketiga tapi pertanyaannya adalah apakah ketika ada varian baru kita memulai dosis keempat dosis kelima dosis ke enam dan apakah itu akan cukup kemudian juga arah lainnya adalah apakah kita harus melakukan mengupdate vaksin yang yang ada sekarang dengan genetik yang lebih sesuai dengan dengan virus yang beredar saat itu atau mungkin kita bisa mengembangkan vaksin yang bisa menginduksi respon imun-imukosal atau upper respiratory tract sehingga kita tidak hanya terhindar dari penyakit covid yang berbahaya tetapi kita juga bisa terhindar dari infeksi virus SARS-CoV-2 atau mungkin jauh lebih ke depan apakah kita bisa menciptakan vaksin yang memiliki spektrum yang luas yaitu misalnya kita menciptakan vaksin semua varian dalam satu desain atau bahkan mungkin kita bisa mengembangkan vaksin pancerbacovirus yang karena kita tahu virus SARS-CoV-2 ini tidak hanya satu dulu pernah muncul tahun 2023 terkait dengan virus SARS-CoV-2 di Asia Timur pada saat itu nah strategi yang pertama dengan adanya booster memang data data dari hasil clinical trial menunjukkan ketika munculnya ketika antibody kita menurun setelah pemberian dosis kedua pemberian dosis ketiga bisa meningkatkan respon imun dan mampu meningkatkan vaksin efeksi untuk melawan omikron namun jika kita lihat sepanjang waktu setelah pemberian dosis booster ketiga antibody 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 di dalam tubuh kita mulai menurun atau vaksin efektifitasnya juga mulai menurun terutama terhadap varian omikron tersebut beberapa di negara di dunia juga sudah mulai contohnya Israel mereka sudah mulai melakukan clinical trial untuk pemberian dosis keempat dan hasil penelitian tersebut menunjukkan memang setelah pemberian dosis keempat itu antibody mulai terbentuk mulai meningkat lagi antibody yang sudah menurun tadi namun jika kita amati antibody yang dibentuk setelah dosis keempat tadi itu tidak jauh lebih tinggi dari puncak respon setelah pemberian dosis ketiga hal ini menunjukkan bahwa sepertinya respon antibody yang dihasilkan tersebut sudah mencapai sealing atau atap atau batas atas dari respon imun tubuh kita jadi sudah jenuh seperti itu mungkin pemberian dosis keempat itu bagi orang-orang yang sehat adult healthy adult itu mungkin keuntungannya itu cukup marginal tetapi ada data dari Perancis yang menunjukkan ketika orang-orang yang memalingi mendapatkan donor donor ginjal dimana sistem imunnya pada saat dilakukan donor itu disupres agar tidak bisa tidak melawan donor yang sudah ditransplan tadi menunjukkan bahwa kelompok-kelompok imunokompromasi seperti itu memiliki mendapatkan manfaat yang lebih besar ketimbang orang-orang yang sehat setelah pemberian dosis keempat kenapa karena pada saat pemberian dosis ketiga banyak sekali orang-orang dari imunokompromasi tadi tidak menghasilkan antibody yang cukup untuk bisa melawan SARS-CoV-2 terutama Omikron tetapi ketika diberikan dosis keempat kelompok populasi imunokompromasi tersebut bisa muncul jadi mungkin pembelian dosis keempat itu lebih bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki imunokompromasi lalu mungkin strategi kedua yaitu dengan pengembangan vaksin mukosal kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu jalur administrasinya melalui sistem pernafasan untuk bisa masuk ke dalam tubuh jalur utamanya yaitu melalui upper respiratory tract kemudian menginfeksi paru-paru nah mukosal sistem itu adalah mukosal vaksin ini dikembangkan agar ketika patogen masuk ke dalam tubuh sistem imun yang ada di mukosal itu bisa mencegah virus tersebut untuk bisa menginfeksi jauh lebih dalam ke dalam tubuh sehingga kita tidak bisa kita tidak tidak akan mentransmisikan virus itu ke orang lain ketika kita terinfeksi nah bagaimana cara membentuk sistem imun mukosal ada bagai caranya dari mulai design dari mulai adjuvan atau dari mulai carrier atau mungkin dari salah satunya dari rute administrasi selama ini vaksin COVID yang digunakan menggunakan rute administrasi intrabuskular nah ada beberapa rute administrasi yang terbukti di penelitian sebelumnya seperti di influenza dengan pemberian seperti intranasal atau inhalasi itu mampu memberikan momentum menindu sistem imun mukosal jauh lebih baik ketimbangan intramuskular dan jika kita amati di beberapa di list vaksin kandidat yang yang dirangkum oleh badan kesehatan dunia WHO ada beberapa vaksin kandidat yang menggunakan rute administrasi intranasal apakah mungkin vaksin kandidat ini akan prospektif ke depannya tentunya kita harus melakukan clinical trial untuk bisa menjawab hal tersebut kemudian atau mungkin strategi selanjutnya yang jauh lebih lebih advance atau lebih jauh ke depan yaitu dengan mengembangkan vaksin yang varian spesifik jadi tergantung dengan varian yang prevalent pada saat itu contohnya seperti delta dan omikron atau mungkin jauh lebih ke depan yaitu vaksin yang bisa mencakup semua varian yang ada saat ini atau bahkan virus lain yang berada dalam satu family sebagaimana kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang berada dalam satu family yang sama dengan SARS-CoV-1 yang pernah menjadi outbreak pada saat 2021 di Asia Timur pada saat itu nah mungkin dengan melihat dengan mendesain struktur yang mungkin lebih conserve diantara beberapa virus tersebut kita mampu menciptakan virus yang lebih yang cakupannya jauh lebih luas dari dari sekedar hanya satu target virus seperti SARS-CoV-2 saja summary dari presentasi saya pandemi ini belum berakhir SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA jadi semakin banyak orang yang terinfeksi maka semakin tinggi tingkat mutasi virus tersebut dan mungkin nanti akan muncul varian-varian baru kedepannya jika infeksi jika masih banyak orang yang terinfeksi pada saat ini kita sudah memiliki tools yang baik untuk bisa melawan vaksin kita sudah memiliki untuk untuk melawan virus kita sudah memiliki vaksin memiliki monokona antibody memiliki antivirus khusus untuk SARS-CoV-2 namun tentunya kita juga perlu mengimprove tools tersebut agar kita bisa melawan virus ini jauh lebih baik terima kasih baik terima kasih baik terima kasih mas inder atas pemaparan yang luar biasa yang menggambarkan bagaimana kondisi sekarang itu kedepannya itu akan terjadi pertarungan antara vaksin dengan varian dan beberapa inovasi yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan efeksi dari vaksin ini agar nanti bisa bermanfaat di dalam penanggulangan pandemi baik hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan delapan presenter telah menyelesaikan pemaparannya dan saat ini kita sudah melewati dua jam jadi saya kira mungkin kita tidak akan membuka pertanyaan dalam waktu yang lama jadi kita hanya akan memilih satu pertanyaan saja karena memang waktu sudah extend dari yang kita recanakan sebelumnya pertanyaannya itu adalah yang ditujukan kepada dokter Siti Nadia kapan kira-kira Indonesia bisa memasuki era endemi silakan dokter Nadia ya baik terima kasih Pak Iqbal rasanya kita belum tahu ya kapan kita betul-betul akan pada situasi endemi jadi yang penting adalah kita menyusun roadmap yang jelas langkah-langkah yang jelas dengan indikator yang jelas dimana masa transisi ini akan menentukan bahwa kita memang akan sampai pada situasi endemi tersebut karena kita belum tahu seperti apa apakah nanti ada varian baru yang kemudian menyebabkan terjadi peningkatan kasus lagi jadi kapan betul-betul Indonesia dalam kondisi endemi saya rasa akan sangat tergantung kepada kita semua khususnya masyarakat Indonesia yang nanti akan bisa mematuhi berbagai kebijakan kebijakan pemerintah yang mungkin juga dianggap kadang-kadang kebijakan pemerintah itu terlalu cepat berubah tidak konsisten padahal sebenarnya itu adalah bagian respon ini yang memang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat saya rasa minimal ada kurun waktu tertentu kita men-strolling daripada kasus-kasus tadi laju penularan betul-betul rendah minimal kemarin waktu diskusi dengan para ahli epidemiologi Pak Menteri mengatakan mungkin sekitar enam bulan baru setelah itu kita betul-betul bisa pada kondisi endemi kita masih ada tahapan-tahapan melonggarkan aktivitas-aktivitas masyarakat kemudian perlahan cakupan vaksinasi ditingkatkan termasuk vaksinasi booster dan yang ketiga adalah pelonggaran protokol kesehatan terima kasih Bu Dr. Nadia saya kira itu jawabannya Pak Agus Syayur Rahman atas pertanyaan kapan kira-kira kita akan masuk ke arah baik hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan saya kira dua jam telah berlalu saya kira ini waktunya bagi kita untuk undur diri kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh presenter Dr. Eva Dr. Kortino Sukojo Dr. Dian Kusuma Pak Muhammad Arshad Subuh Dr. Siti Nadia Tarmizi Ibu Deri Pak Dr. Ahmad Fwadi dan Indra Rudiansyah demikian juga dengan ketua I4 Ibu Sastia dan seluruh tim IT dan seluruh tim yang bekerja dengan begitu solid membantu terlaksananya acara webinar I4 ini mudah-mudahan apa yang kami berikan pada sore dan malam hari ini bisa memberikan malfat yang besar di dalam perjalanan kehidupan kita membantu kita dan masyarakat untuk bisa keluar dari pandemi yang masih bersirkulasi di dalam kehidupan kita saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada acara kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu pada kali yang lain dengan topik yang lain dan topik yang tidak kalah menariknya sekian itu dari saya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat siang dan selamat pagi dari kita semua salam cendekia terima kasih terima kasih terima kasih banyak dokter terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati 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 selamat menikmati